Ini adalah dunia yang kabur, benar-benar sunyi dan sunyi senyap. Di bawah bimbingan biksu tersebut, Zichen datang ke sini. Selama waktu tersebut, biksu tersebut terus berjanji bahwa ia tidak berbohong dan bahkan bersumpah atas nama Buddha. Zichen dengan berat hati mempercayainya. Dunia yang berkabut itu dipenuhi aura yang menindas, membuat orang merasa tidak nyaman. Jelas, ini adalah tempat yang luar biasa. Biksu itu menunjuk ke depan dan berkata bahwa mereka telah sampai ledakan. Namun, begitu dia selesai berbicara, terjadi ledakan besar. Gelombang energi mulai melonjak, penuh dengan aura yang merusak. Kekosongan itu bagaikan cermin, yang langsung pecah. Sebuah lubang hitam besar muncul, menyebar kekejauhan. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi retak. Menatap kekejauhan, ekspresi mereka berdua berubah, lalu mereka terkejut. Di dalam lubang hitam itu, muncul lima sosok. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian seputih salju. Mereka lolos dari lubang hitam dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu orang-orang pavilion bulan cahaya. Di sekeliling kelima orang itu, terpancar cahaya samar, seolah-olah mereka diselimuti lapisan ilusi. Sutra panjang berwarna-warni memancarkan cahaya terang, melindungi kelima orang di tengah. Energi penghancur terus menyebar, seperti mulut besar dunia bawah. Alasan mengapa kelima orang itu bisa lolos adalah karena sutra panjang berwarna-warni, yang jelas merupakan senjata alkimia. Aduh! Kelima orang itu melesat dan bergegas keluar dengan cepat, akhirnya lolos dari mulut besar dunia bawah. Namun, bahkan dengan perlindungan senjata alkimia, ahli pavilion cahaya bulan yang mengendalikan senjata itu masih terluka, pakaian putihnya berlumuran darah. Lubang hitam di langit berhenti menyebar, dan kelima orang itu berhasil lolos dengan selamat. Namun, sebelum mereka sempat mengatur nafas, kekosongan bergetar sekali lagi, dan niat membunuh yang dahsyat melonjak keluar. Setelah itu, bilah tajam yang tak tertandingi muncul di langit. Itu seperti pedang yang dapat membelah langit, dan menebas mereka berlima. Kalian pergilah, tinggalkan tempat ini. Wanita cantik yang mengendalikan senjata alkimia itu berkata dengan suara dingin. Cahaya bulan yang samar muncul di sekelilingnya, seolah-olah dia ditutupi oleh lapisan kain kasa. Dia mengendalikan senjata alkimia dan menghalangi di depan mereka. Paman, hati-hati. Kempatnya masih berada di tahap awal alam Zephir, jadi mereka tidak dapat menghalangi bilah tajam yang tak tertandingi ini. Di saat kritis hidup dan mati, mereka hanya dapat pergi dengan tegas. Weng! Sutera panjang berwarna-warni itu bergetar, memancarkan cahaya kabur, membentuk gelombang, membentuk pertahanan tanpa batas di depan mereka. Dentang! Niat pedangnya berdengung, dan niat membunuhnya tak terbatas. Dalam sekejap, dia menebas pita panjang itu. Ruang yang baru saja sembuh hancur sekali lagi. Pada saat yang sama, kekuatan besar melonjak dari pedang surga, menyebabkan pita panjang berwarna-warni itu bergetar. Bahkan wanita yang berada di puncak alam Zephir terluka parah. Dia batuk darah dan terlempar. Kejadian ini terjadi sangat cepat, hampir dalam sekejap mata. Zichen dan Tyron tidak sempat bereaksi sama sekali. Mereka masih dalam keadaan terkejut. Setelah serangan itu, pedang surgawi itu berguling ke belakang dan menghilang di cakrawala. Wanita parubaya yang cantik itu jatuh ke tanah. Pakaian putihnya diwarnai darah, dan pita panjang warna-warni berkibar ke samping. Itu melepaskan aura unik dari senjata pil. Paman, apakah kamu baik-baik saja? Keempat wanita itu menghampiri dan membantunya berdiri. Wanita parubaya yang cantik itu berdiri. Pakaian putihnya berlumuran darah. Luka-lukanya tidak serius, tetapi ada pandangan samar di matanya. Sudah dua bulan, kita sudah masuk beberapa kali, tetapi belum berhasil satu kalipun. Mungkinkah kita benar-benar tidak punya nasib dengan tempat ini? Ekspresi keempat orang itu juga meredup, dan mereka menutup mulut mereka. Tempat ini sangat istimewa, dan sepertinya ada cukup banyak warisan. Namun, mereka telah masuk beberapa kali, dan kembali tanpa hasil, hampir kehilangan nyawa mereka. Satu-satunya yang memiliki token adalah Zichen, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah rumor itu benar, dia telah meninggal di dalam. Tiba-tiba, wanita parubaya yang cantik itu terkejut. Matanya yang redup langsung berbinar, lalu ia mengerjapkan mata lagi, takut kalau-kalau ia salah lihat. Zichen. Melihat Zichen datang dari jauh, matanya berbinar seolah dia melihat harapan. Zichen, ini benar-benar kamu. Wanita parubaya yang cantik itu terkejut, dan ada juga ketidakpercayaan di matanya. Dia telah mencari Zichen untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan Zichen. Dia tidak menyangka bahwa dia akan muncul atas inisiatifnya sendiri. Keempat wanita lainnya juga menoleh. Ketika mereka melihat Zichen, mata mereka berbinar seperti bayi yang penasaran, dan mata mereka mengikuti gerakan Zichen. Zichen ada di sini. Kami punya harapan. Kempatnya sangat gembira. Senior, tempat apa ini? Kenapa kamu terluka? Apakah pedang surgawi tadi buatan manusia? Zichen dan Tyron melangkah maju dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Kekuatan pedang surgawi tadi telah sangat mengejutkan mereka. Kami tidak tahu tempat apa ini. Meskipun kami sudah tinggal di sini selama beberapa bulan, kami akan menjumpai hal-hal yang berbeda setiap kali kami masuk. Tampaknya seperti sebuah formasi, tetapi tidak terasa seperti itu. Rasanya lebih seperti labirin. Sebelum wanita setengah bayi yang cantik itu sempat berbicara, seorang wanita cantik bermata besar berbicara terlebih dahulu. Matanya berbinar-binar saat dia menatap Zichen dengan rasa ingin tahu. Pedang surgawi tadi ditembakkan dari dalam, tetapi itu bukan buatan manusia. Tampaknya telah memicu semacam formasi. Labirin, formasi. Zichen mengerutkan kening. Tapi karena kamu sudah di sini, kita tidak perlu khawatir lagi. Baik itu labirin atau formasi, kita bisa memasukinya. Wanita bermata besar itu berkata dengan gembira. Mengapa? Karena kamu punya token, kamu harus punya rute yang akurat. Kita tidak perlu lagi meraba-raba. Kita bisa masuk dengan lancar. Zichen terdiam. Bukankah ini terlalu percaya diri? Dia telah merasakan token itu sepanjang waktu, tetapi token itu tidak bereaksi sama sekali. Bahkan banyak garis emas di atasnya telah menghilang. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Tidak ada reaksi dari token tersebut, dan saya juga tidak memiliki rute yang akurat, kata Zichen. Itu tidak mungkin. Paman Master berkata bahwa kau pasti bisa masuk ke tempat ini dengan token itu. Kami bahkan mencarimu sebelumnya, tetapi mereka semua mengatakan kau sudah mati, kata wanita dengan mata besar itu langsung. Jelas dia adalah orang yang terus terang. Kakak Magang Senior. Di sampingnya, seorang wanita cantik menarik ujung bajunya. Dia melirik Zichen dengan canggung. Yue, R, kenapa kau menarikku? Aku berkata jujur. Bukankah mereka semua mengatakan Zichen sudah mati? Tanya wanita itu dengan mata besar. Cukup. Jangan bicara omong kosong. Wanita parubaya yang cantik itu memasang wajah berwibawa dan memarahi pihak lain. Kemudian, dia menoleh ke Zichen dan tersenyum meminta maaf. Zichen, tolong jangan pedulikan dia. Gadis kecil ini hanya bicara omong kosong. Zichen menggelengkan kepalanya. Dia tidak keberatan. Token itu benar-benar tidak bereaksi. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saya juga mengatakan kebenaran. Gumam wanita itu. Tempat ini sangat istimewa. Bisa dikatakan sebagai tempat paling istimewa di wilayah ini. Tempat ini sangat mirip dengan dunia di dalam dunia, kata wanita parubaya itu. Ia tidak melanjutkan pembicaraan tentang token itu. Dunia di dalam dunia. Zichen terkejut. Biksu itu juga terkejut. Ya, dunia di dalam dunia. Jika tanah pemakaman suci adalah dunia, maka ini adalah dunia lain di dalam dunia. Dengan kata lain, ini adalah dunia di dalam tanah pemakaman suci. Ini disebut dunia di dalam dunia. Sebuah dunia di dalam tanah pemakaman suci. Itu benar-benar sebuah dunia. Zichen terkejut. Ya, meskipun kita tidak menyelaminya lebih dalam, kita dapat yakin bahwa itu sebanding dengan dunia. Dunia ini sudah sangat misterius dan istimewa. Dunia di dalam dunia ini tentu saja tidak biasa. Senior, maksudmu ini mungkin tempat pemakaman terakhir seorang santo. Zichen bereaksi cepat. Dia terkejut karena dia tahu bahwa orang suci manusia ini kemungkinan besar akan dibangkitkan. Saya tidak yakin, tetapi tidak diragukan lagi ini adalah tempat yang sangat istimewa. Meskipun ada keuntungan ketika kami datang dengan token, itu jelas tidak seperti saat ini di mana kami tidak menghadapi bahaya apapun dan memperoleh banyak keuntungan. Saya sudah melihat token Anda. Token ini sangat istimewa. Token ini seharusnya memiliki arah. Kemungkinan besar token ini ada di sini, kata wanita paruh bayah itu. Tapi, token itu benar-benar tidak bereaksi. Tangan Zichen berkedip dan token itu muncul. Token itu bersinar dengan cahaya merah seperti api yang menyala. Karena tempat ini disebut dunia di dalam dunia, pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Wajar saja kalau token itu tidak bereaksi. Mungkin token itu hanya akan aktif saat kita memasuki dunia lain. Kelompok itu berdiskusi cukup lama. Setelah itu, Zichen mengajukan banyak pertanyaan tentang dunia lain. Namun, mereka tidak tahu banyak. Meskipun mereka telah masuk beberapa kali, mereka belum menyelaminya lebih dalam. Apa yang mereka ketahui terbatas? Pada akhirnya, Zichen memutuskan untuk menggunakan token itu. Selama waktu itu, terjadi sebuah insiden kecil. Kera iblis itu muncul. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan dan dikelilingi oleh cahaya hitam. Mata kecilnya seperti batu rubi, bersinar terang. Penampilannya yang imut membuat mata keempat wanita itu berbinar. Mereka mengelilingi si kecil dan mencubitnya, menyebabkan si kecil merasa tidak puas. Setiap kali biksu itu melihat si kecil, ekspresinya akan berubah-ubah. Zichen diam-diam mengamatinya beberapa kali tetapi tidak menemukan niat membunuh. Sebaliknya, dia melihat keserakahan biksu itu seperti biasa. Bajingan ini. Mengingat ekspresi serius biksu itu, Zichen mengumpat dalam hatinya. Biksu jahat ini bahkan mengarang omong kosong seperti itu untuk mendapatkan kera iblis. Hal ini membuat kesan Zichen terhadap biksu itu semakin buruk. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka maju, mereka tidak menemui bahaya apapun. Tak lama lagi, mereka akan tiba di dunia lain. Pintu masuk ke dunia dalam dunia ada di depan. Setelah masuk, akan ada dunia lain. Sebaiknya kita tetap dekat agar tidak terpisah, wanita parubaya itu memperingatkan. Keempat wanita itu semuanya cantik luar biasa. Setelah mendengar berita itu, mereka semua berdesakan ke arah Zichen sambil tersenyum. Mereka mengaku ingin melihat si kecil, tetapi apakah mereka punya maksud lain, hanya mereka sendiri yang tahu. Kempatnya terus-menerus menyentuh si kecil ke kiri dan ke kanan. Si kecil tidak merasa lelah dan tidak menghentikan Zichen ketika melihatnya. Ia langsung membenamkan diri dalam pelukan Zichen. Namun di saat berikutnya, sepasang tangan sehalus batu giok meraih pelukan Zichen, menyebabkan dia berkeringat dan wajahnya memerah. He he, Zichen jadi tersipu. Kempatnya tertawa cekikikan, membuat Zichen semakin malu. Dia mendesah dalam hatinya. Dia sebenarnya diolok-olok. Biksu itu mengikuti di belakang Zichen. Melihat pemandangan yang memalukan itu, dia pun diam-diam melafalkan nama Buddha dan memanggil dewa yang tak terukur. Zichen, pavilion Guangyue kami menyambut Anda kapan saja. Tak hanya mereka berempat yang tertawa cekikikan, wanita parubaya itu juga tak lupa merekrutnya. Sengaja atau tidak sengaja, dia berkata bahwa dia bisa menjodohkan wanita cantik nomor satu pavilion Guangyue dengannya. Zichen seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Dia terus melantunkan amitabah dan menunduk. Di sampingnya, mereka berempat mengikuti Zichen dari belakang. Mereka sama sekali tidak khawatir. Tidak diketahui apakah mereka percaya pada Zichen atau token itu. Swash! 392 Ini adalah dunia berwarna putih keperakan. Begitu mereka masuk, aura yang menindas di udara membuat mereka sulit bernapas. Seolah-olah ada monster besar di sini. Mengaum! Benar saja, sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh. Seolah-olah monster yang tak tertandingi telah muncul, membawa serta niat membunuh yang mengerikan. Dengan kilatan cahaya, bayangan hitam muncul di depan mereka. Monster itu adalah monster besar yang tingginya puluhan meter. Tubuhnya hitam seperti tinta, dan matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Ekspresinya ganas dan mengerikan. Itu persis sama dengan bayangan iblis besar di gerbang kastil kuno. Raungan itu mengguncang langit, dan niat membunuh tak terbatas. Aura yang melonjak itu menyesakkan. Kempat gadis itu gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Zichen dan yang lainnya juga terkejut. Mata merah bayangan iblis itu menatap semua orang. Tiba-tiba, ia menyeringai dan memperlihatkan tarinya yang tajam. Ekspresinya ganas dan menakutkan. Ia kemudian berbalik dan menyerang kelompok itu. Berdengung. Wanita paru baya itu menyerang. Pita panjang berwarna-warni itu terangkat ke udara, memancarkan aura yang menakutkan. Cahaya warna-warni meluap, dan dengan kekuatan unik senjata alkimia, ia langsung menyerang bayangan iblis itu. Bayangan iblis itu meraung dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Cahaya hitam yang tak berujung mengelilingi tubuhnya, dan ia juga menyerang dengan ganas. Ledakan. Energi itu bertabrakan, menyebabkan ledakan yang mengguncang langit. Kehampaan itu terpelintir dan bergetar. Keduanya sebenarnya seimbang. Ekspresi semua orang berubah. Mereka baru saja masuk, dan mereka telah bertemu dengan makhluk yang begitu kuat. Wanita paru baya itu berada di puncak alam Zephir, dan hanya selangkah lagi dari level master. Makhluk yang begitu kuat, bahkan dengan senjata alkimia miliknya, tidak dapat membunuh bayangan iblis itu. Dan yang paling mengerikan adalah bayangan iblis itu menangkap senjata alkimia itu dengan tangan kosong. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Peng! Senjata pil itu bergetar dan berseri-seri dengan cahaya warna-warni. Wanita paru baya yang cantik itu memegangnya di tangannya dan menari dengan anggun seperti peri. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat, tetapi pada saat yang sama, senjata itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Setiap sinar cahaya warna-warni itu seperti bilah tajam yang memancarkan cahaya dingin dan niat membunuh yang mengancam. Mengaum! Raungan bayangan iblis mengguncang langit. Tubuhnya yang besar menyerang dan menghancurkan cahaya warna-warni. Itu adalah konfrontasi yang intens. Tangan besar bayangan iblis itu bergetar dan cahaya hitam mengelilinginya. Itu seperti telapak tangan yang menutupi langit. Langit langsung menjadi gelap. Telapak tangan itu jatuh dari langit dan aura yang mengerikan menyapu. Saat telapak tangan itu jatuh, kekosongan bergetar. Itu adalah serangan yang sangat mengerikan. Berdengung! Senjata pil itu bergetar. Di bawah kendali wanita parubaya itu, senjata itu mekar dengan garis-garis warna yang menyelaukan. Senjata itu merobek kekosongan yang gelap dan menantang surga. Ledakan! Kehampaan itu bergetar ketika tabrakan hebat terdengar terus-menerus, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Bahkan ahli alam zefir tingkat puncak yang mengendalikan senjata alkimia tidak dapat menahannya. Keduanya terus bertarung dengan sengit, menyebabkan ledakan. Mengaum! Semakin banyak bayangan iblis bertarung, semakin kuat jadinya. Kekuatannya tak terbatas. Cahaya hitam berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti iblis sungguhan. Serangannya juga menjadi semakin ganas. Bahkan wanita parubaya yang cantik dengan senjata pil tidak mampu sepenuhnya menekannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Biasanya, saat aku masuk, meskipun ada bahaya, aku tidak akan langsung berhadapan dengan keberadaan sekuat itu. Melihat sosok iblis yang kuat itu, keempat wanita itu memucat. Sebelumnya, mereka bisa masuk lebih dalam, tetapi sekarang, begitu mereka masuk, mereka bertemu dengan keberadaan yang begitu kuat. Keduanya saling bertukar ratusan jurus. Wanita parubaya itu telah menghabiskan banyak energi untuk mengendalikan senjata pil, dan dia perlahan-lahan kehilangan kendali. Bagaimana ini bisa terjadi? Zichen juga tercengang. Token di tangannya berkedip. Meskipun mereka tahu bahwa ada warisan di sini, dengan sosok iblis yang begitu kuat menjaganya, bagaimana mereka bisa mendapatkannya. Bahkan wanita parubaya itu tidak sebanding dengannya, jadi siapa yang bisa masuk? Peng! Setelah seratus gerakan lagi, wanita parubaya itu terlempar. Pada saat yang sama, bayangan iblis itu mengeluarkan jejak telapak tangan yang menutupi langit. Cahaya hitam berputar di sekitarnya, dan menghantam Zichen dan yang lainnya. Dunia yang tadinya berwarna putih keperakan tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Seolah-olahki iblis yang bergulung-gulung itu menyelimuti langit dan bumi. Niat membunuh yang meluap menimbulkan malapetaka di mana-mana. Bayangan iblis ingin membunuh semua orang. Amitabha, biksu itu melantunkan nama Buddha. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Seni pelindung ilahi Buddha muncul kembali. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya ke langit. Jejak jari emas itu menghadap ke langit, memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, Zichen juga mengayunkan tinjunya. Cahaya kemasan yang tak terbatas bersinar di sekelilingnya saat dia melancarkan pukulan yang gemilang. Keempat wanita alam Zephir lainnya juga tidak mau kalah. Mereka melancarkan serangan samar-samar seperti cahaya bulan yang tak berujung. Ledakan. Jejak telapak tangan itu jatuh, menghancurkan semua serangan energi. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat menghantam dan membuat ke enam orang itu terpental. Seperti layang-layang yang talinya putus, ke enam orang itu terus terbang mundur. Selama waktu itu, beberapa orang memuntahkan darah. Biksu yang dikenal memiliki pertahanan terkuat itu juga hancur dalam sekejap. Bayangan iblis itu berdiri di antara langit dan bumi. Dia kuat dan menakutkan. Matanya yang berwarna merah darah menyapu kerumunan, memancarkan kilatan dingin. Peng! Semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Dia tampak memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Serangannya menjadi semakin kuat. Sekali lagi, dia menghempaskan wanita paruh bayak itu. Yang satu semakin kuat dan yang lain semakin lemah. Kesenjangan antara kedua belah pihak semakin besar. Semuanya cepat mundur. Wanita paruh bayak itu berteriak. Jelas, kali ini, dia bertemu dengan bayangan iblis yang berada di luar dugaannya. Dia bukan tandingannya. Ledakan. Serangan mengerikan itu kembali terjadi. Aura yang tak terbatas telah mengunci kerumunan. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin. Saat berikutnya, semua orang memuntahkan darah. Aura bayangan iblis itu menjadi lebih kuat. Matanya yang berwarna merah darah menjadi lebih menyala. Seolah-olah ada dua lampu merah yang memancar keluar. Niat membunuh yang tajam muncul kembali. Kali ini, kedua tangannya bergerak bersamaan seolah-olah sedang melakukan semacam segel misterius. Langit dipenuhi cahaya hitam. Ruang perak itu langsung menjadi gelap tak tertandingi. Orang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Aurannya kuat dan ganas. Pada saat ini, dia lebih seperti dewa iblis yang agung dan perkasa, membuat semua orang merasa kecil. Karena dunia sepenuhnya tertutup, tidak ada jejak cahaya. Semua orang merasa bahwa vitalitas mereka terkuras abis. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Dunia gelap gulita, seolah-olah kiamat telah tiba. Tidak ada cahaya, dan tidak ada vitalitas. Suasananya sunyi senyap. Bahkan vitalitas setiap orang sedang dihisap paksa oleh keberadaan yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa dari mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Kehilangan kekuatan hidup mereka secara terus-menerus membuat mereka terkejut sekaligus takut. Selama periode waktu ini, mereka terus-menerus menyerang dengan energi mereka, tetapi tidak berhasil. Bahkan riak sekecil apapun tidak terlihat. Sebaliknya, kekuatan hidup mereka hilang lebih cepat. Teknik macam apa ini? Kenapa kita bahkan tidak bisa mengeluarkan energi? Ekspresi semua orang berubah. Energi yang mereka keluarkan seperti lembut tanah liat yang memasuki laut. Bahkan tidak ada sedikitpun cahaya. Cahaya yang menyilaukan di tubuh semua orang menghilang. Seolah-olah mereka telah tiba di dunia tanpa cahaya. Hilangnya vitalitas membuat semua orang panik. Pada saat ini, bahkan senjata eliksir pun terdiam. Tidak ada cahaya yang keluar. Tiba-tiba, dua lampu merah muncul di ruang yang gelap gulita. Lampu-lampu itu seperti batu rubi, bersinar terang. Ini adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan. Cahaya itu dipancarkan dari sisi Zichen. Cahaya itu seperti cahaya yang terwujud, melawan langit dan menembus cakrawala. Ketika cahaya merah darah muncul, meskipun tidak ada lonjakan energi, ia menghasilkan efek yang luar biasa. Cahaya itu seperti dua bilah tajam, membelah ruang yang gelap gulita. Dunia kembali ke warna peraknya sekali lagi. Penglihatan semua orang pulih, selain merasa lemah, mereka tidak merasa tidak nyaman lagi. Ceritan mengerikan terdengar di saat berikutnya. Sosok hitam yang kuat itu tampak lesu, seolah-olah dia telah terluka parah. Matanya yang berwarna merah darah dipenuhi rasa takut saat dia melihat ke arah Zichen, seolah-olah dia telah melihat hantu dari dunia bawah. Kera iblis muncul di bahu Zichen. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam, dan kilatan merah darah menyambar di matanya yang berwarna merah darah. Baru saja, ia telah menghancurkan ruang gelap gulita dan menyelamatkan semua orang. Kera iblis itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi saat ini, ia memancarkan aura yang kuat. Ia setinggi raksasa, menyebabkan orang-orang merasa takut. Matanya bagaikan kilat, bersinar dengan cahaya merah darah. Ia dingin dan tanpa emosi. Ia menatap bayangan iblis itu seperti seorang raja yang menatap rakyatnya. Bayangan iblis yang besar itu sebanding dengan ribuan makhluk kecil. Namun, ketika si kera iblis menatapnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia mengeluarkan teriakan ketakutan yang menusup gendang telinga orang-orang. Peng! Pada saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan iblis itu runtuh dan berubah menjadi cahaya hitam. Perlahan-lahan menghilang, meninggalkan bola energi hitam pekat. Tampaknya itu adalah tubuh asli bayangan iblis itu. Aura yang sangat kuat terpancar dari energi hitam pekat, menyebabkan jantung orang-orang berdebar kencang. Bayangan iblis itu menghilang, tetapi bola energi itu lebih seperti bayangan iblis lainnya. Kera iblis itu berdiri di bahu Zichen. Matanya berkilat merah saat ia membuka mulut kecilnya dan menghirup udara. Seolah-olah ia menelan dunia, seolah-olah ia menyedot ratusan sungai ke dalam laut. Energi spiritual di sekitarnya, serta energi hitam pekat, semuanya tersedot ke dalam perut kera iblis itu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan wanita setengah bayang itu pun tidak percaya. Energi yang sangat mengerikan, ukurannya sendiri puluhan kali lebih besar dari si kecil. Namun, energi itu ditelan oleh si kecil, dan tampaknya ia menikmatinya. Sebelumnya, ia memasang tampang sombong, tetapi setelah menelan energi ke dalam perutnya, ia mengecap bibirnya dan kembali ke dirinya yang asli. Ia mencicit dan melambaikan tinju kecilnya ke arah Zichen, memasang tampang sombong seolah berkata, apakah aku tidak terlalu kuat. Zichen menyentuh kepala si kecil sambil tersenyum. Si kecil tampak menikmatinya. Ia menyipitkan matanya dan mengusap kepalanya ke Zichen. Semua orang terdiam. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang kultifator yang kuat. Saat berikutnya, dia berubah menjadi gadis kecil yang imut. Ketika semua orang melihat ke arah gadis kecil itu lagi, dia telah berubah. Mata Tyron berkobar penuh gairah. Sayangnya, Zichen tidak akan pernah menyerahkan benda mistis seperti itu. Bahkan jika dia mengemukakan kebenaran umat manusia dan keberadaan dosa raksasa, itu tidak ada gunanya. Berdengung. Di tangan Zichen, sebuah lampu merah menyala. Token itu tiba-tiba berubah. Token itu naik ke udara dan menyemburkan api seperti naga api, menyerbu ke segala arah. Sebelumnya token bergetar, dan saat ini sedang mengalami perubahan. Naga api itu melesat keluar dengan fluktuasi aneh, menyebabkan kekosongan bergetar. Itu seperti kekuatan aturan. Kemudian, ruang itu menjadi tetap, membuat tempat ini lebih seperti dunia nyata. Kemudian, token itu jatuh dari langit, dikelilingi oleh api. Pada saat ini, Zichen merasakan jalur emas lagi. Jalan itu berkelok-kelok dan mengarah ke kedalaman. Memang ada jalan, kata Zichen dengan heran. Yang lain juga bersemangat. Zichen memegang token di tangannya dan merasakan jalur emas di dalamnya. Kemudian, dia memimpin semua orang ke kedalaman. Sepanjang perjalanan, bahaya yang mereka hadapi jauh berkurang. Mereka dapat dengan mudah diatasi dan perlahan-lahan memasuki kedalaman. Kira-kira, kehampaan bergetar. Sebuah bilah tajam muncul di langit dengan niat membunuh yang mengerikan. Bila itu jatuh di kepala semua orang. 393. Ledakan. Pita warna-warni itu terbang ke langit, membawa kekuatan senjata pil. Pita itu mengenai bilah tajam, dan energi mengerikan melonjak, menghancurkan bila itu seketika. Di bawah bimbingan token, bahaya yang mereka hadapi jauh lebih sedikit. Meskipun masih ada bahaya sesekali, beberapa serangan juga jauh lebih lemah, seolah-olah mereka sangat lemah. Mereka mampu menahannya dengan mudah. Pertemuan sebelumnya dengan bayangan iblis yang kuat terbukti merupakan kecelakaan murni. Orang-orang dari pavilion bulan tidak berani masuk selama beberapa bulan, tetapi di bawah bimbingan Zichen, mereka telah memasuki kedalaman hanya dalam waktu setengah jam. Kita pasti bisa masuk. Keempat wanita itu kembali penuh percaya diri, saling berbisik. Hanya pakaian putih berlumuran darah yang memberi tahu mereka tentang pertempuran berbahaya sebelumnya. Mereka berempat menjadi sangat ceria, mengelilingi Zichen lagi, dan kemudian bertanya di mana dia menemukan si kecil itu. Kekuatan si kecil telah membuat mereka sangat terkejut. Bahkan wanita parubaya itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Zichen tersenyum, hanya mengatakan bahwa dia mengambilnya di jalan. Dia tidak menyebutkan bahwa dia takut untuk menghindari ejekan. Semua orang berseru, merasa bahwa surga tidak adil. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu bisa ditemukan di jalan. Mata keempat wanita itu berkedip, menunjukkan niat baik mereka untuk menukarkan si kecil itu. Zichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Seketika, keempat wanita itu merasa tidak puas dan mengatakan bahwa dia pelit. Selama periode ini, token itu terbang ke langit dari waktu ke waktu, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Kekuatan aturan melonjak, seperti naga api, mengguncang ruang. Menurut wanita parubaya itu, tempat ini dulunya adalah tempat yang terus berubah. Karena kemunculan token tersebut, aturan tempat ini telah berubah, menyebabkan tempat ini menjadi sepenuhnya stabil dan tidak akan berubah lagi. Lebih jauh, dia yakin bahwa tujuan akhir token tersebut adalah tempat ini. Tentu saja, selama periode ini, mustahil bagi mereka untuk menjumpai hal-hal aneh, seperti bayangan iblis yang aneh. Namun, begitu suaranya menghilang, niat membunuh yang kuat muncul, menggulung langit. Penglihatan semua orang menjadi gelap, dan bayangan iblis tinggi lainnya muncul. Semua orang saling memandang, terutama wanita parubaya itu, yang merasa malu. Sosok iblis baru itu tidak berbeda dari yang sebelumnya. Mata merah darah sosok hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah mengeluarkan raungan, pertempuran dimulai. Kekuatan Mo Ying sangat kuat, kekuatan sihir yang mengerikan melonjak. Saat dia menyerang, dia mengeluarkan telapak tangan hitam pekat yang menekan dari langit. Semua orang bekerja sama untuk mundur, setelah pertempuran sengit, mereka semua ditekan. Pada saat ini, melawan bayangan iblis, semua gerakan tidak berguna. Bayangan iblis menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan kekuatan kasar. Tidak peduli seberapa pintar gerakannya atau seberapa kuat tekniknya, dia akan menghancurkannya dengan satu serangan telapak tangan. Pertahanan terkuat sang biksu dan kecepatan dunia Zichen menjadi tidak berguna pada saat ini. Anak kecil, cepatlah bangun. Zichen hanya bisa membangunkan kera iblis itu dan melihat apakah ia punya ide. Berdecit berderit. Si kecil sangat mengantuk dan sangat tidak puas saat dibangunkan. Matanya kabur dan ia mencicit. Namun, setelah merasakan aura yang meluap, ia menjadi lebih jernih. Kemudian, wajahnya dipenuhi kemarahan saat ia mengepalkan tangan kecilnya. Berdecit berderit. Makhluk itu keluar dari pelukan Zichen dan melompat ke atas kepala Zichen. Ketika melihat sosok iblis yang tinggi itu, makhluk itu melambaikan tinjunya yang kecil ke arahnya, tampak sangat tidak puas. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Si kecil itu hanya seukuran kepalan tangan dan tampak seperti hewan peliharaan tanpa kekuatan tempur apapun. Sebaliknya, bayangan iblis itu adalah monster besar dengan aura mengerikan yang melonjak di sekujur tubuhnya. Namun, setelah melihat si kecil itu, dia merasa seolah-olah telah melihat leluhurnya sendiri. Matanya yang merah darah tiba-tiba melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Aura yang meluap itu menghilang dalam sekejap. Terlebih lagi, ketika makhluk kecil itu mengayunkan tinjunya ke arahnya, matanya dipenuhi rasa takut. Berdecit berderit. Makhluk kecil itu melambaikan tinjunya dan menunjuk ke arah sosok iblis itu. Sosok itu tampak sangat marah, seolah-olah sedang menegur pihak lain. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa sosok iblis yang kuat itu menjadi putus asa setelah melihat si kecil? Ia bagaikan seekor tikus yang melihat seekor kucing. Matanya dipenuhi rasa takut saat ia mendengarkan ajaran si kecil dengan serius. Ia tidak berani membanta atau bahkan mengaum. Berdecit berderit. Si kecil sangat tidak puas. Ia terbangun begitu tertidur. Ia tidak berani marah pada Zichen dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada sosok iblis itu. Jari kelingkingnya menunjuk ke kepala sosok iblis itu sambil mengeluarkan suara mencicit dan mengumpat kesakitan. Kepala sosok iblis itu langsung terkulai seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dan karena tubuhnya yang tinggi, makhluk kecil itu harus mengangkat kepalanya, sehingga makhluk itu langsung berjongkok. Tubuhnya yang besar hampir menyentuh Zichen, membuatnya bergidik. Namun, si kecil tidak peduli. Jari kelingkingnya hampir mengenai hidung sosok iblis itu. Itu adalah teguran, seolah-olah ingin menumpahkan semua keluhan yang dideritanya terhadap Zichen dan membiarkan pihak lain menanggungnya. Beberapa orang saling berpandangan dan semuanya tercengang. Apakah sosok iblis ini benar-benar makhluk yang kuat seperti sebelumnya? Mengapa ia ditegur oleh si kecil seolah-olah ia lebih buruk dari seekor anjing? Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar seperti seorang leluhur menegur seorang junior. Teguran itu berlangsung selama setengah jam. Sosok iblis itu hampir amruk. Beberapa kali tubuhnya hampir amruk, tetapi dihentikan dengan tegas oleh si kecil. Seperempat jam kemudian, sosok iblis itu benar-benar runtuh. Mengabaikan peringatan keras dari si kecil, cahaya hitam di sekitar tubuhnya akhirnya meledak dan berubah menjadi energi gelap. Zichen dan yang lainnya tercengang lagi. Mereka tidak pernah menduga hasil ini. Swash! Makhluk kecil itu membuka mulutnya yang kecil dan menelan energi yang berubah menjadi sosok iblis itu. Ia mendecahkan bibirnya dan melompat mundur lagi. Ia tidak lagi menegur sosok iblis itu seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia seperti bayi yang patuh dan mengebor ke dalam pelukan Zichen. Zichen, anak kecil macam apa yang kau dapatkan? Semua orang memiliki pertanyaan ini di hati mereka, dan ada rasa iri yang mendalam di mata mereka. Pada saat ini, Mong tidak bisa lagi tetap tenang. Matanya berkilat seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Selain sosok iblis itu, mereka tidak menemui ancaman mematikan lainnya. Namun, di sepanjang jalan, Zichen dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa sosok iblis. Mereka tentu saja bukan tandingan mereka dalam pertempuran sengit, jadi mereka hanya bisa memanggil si kecil dan membiarkannya menghadapi mereka. Si kecil itu sangat marah dan menegur mereka. Sebelumnya, ia tampak sangat tertarik padanya, tetapi setelah menghancurkan dua sosok iblis berturut-turut, ia benar-benar kehilangan minat. Ketika sosok iblis ketiga muncul, cahaya merah aneh menyala di matanya dan sosok iblis ketiga itu langsung runtuh. Semua orang terkejut lagi. Ini seharusnya menjadi semacam teknik mata, sangat mirip dengan mata pemecah delusi yang legendaris, yang dapat melihat menembus semua kehampaan dan hal-hal yang bersifat ilusi, seperti mata surgawi yang dapat dikuasai oleh para ahli manusia ketika mereka berkultivasi hingga tingkat tertentu. Wanita cantik parubaya yang berpengalaman dan berpengetahuan luas itu akhirnya mengutarakan tebakannya. Zichen sangat terkejut. Si kecil itu menunjukkan kemampuan ilahi lain yang membuatnya iri. Namun, dia tidak dapat berkomunikasi dengan si kecil itu, jadi meskipun dia iri dengan kemampuan ilahi ini, dia tidak dapat memperolehnya. Terlebih lagi, setiap kali dia bertanya tentang hal-hal ini, si kecil itu tampak linglung, melihat ke kiri dan ke kanan. Jelas, dia tidak ingin mengajari Zichen teknik yang luar biasa seperti itu. Hal ini membuat Zichen sangat marah hingga akar giginya gatel. Dia berpikir tentang cara menggunakan teknik-teknik ini. Beberapa jam kemudian, mata semua orang berbinar dan mereka akhirnya keluar. Di bawah riak ruang, mereka berjalan keluar dari satu ruang dan memasuki ruang lain. Amitaba, di ruang hampa, tiba-tiba terdengar nyanyian Buddha, mengguncang seluruh ruang dan terjadi fluktuasi aneh di dalamnya. Suara ini bergema di hati setiap orang, membuat mereka merasa seolah-olah telah tercerahkan, melihat penderitaan dunia, berpindah agama menjadi penganut agama Buddha, meletakkan pisau jagal dan menjadi Buddha saat itu juga. Dasar Biksu Sialan, kenapa kau melantunkan mantra Buddha? Zichen berkata dengan nada dingin. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman dan ia secara naluriah merasa jijik. Terlebih lagi, ia langsung terbangun. Di bahunya, si kecil makin gelisah dan mencicit. Dan di samping mereka, selain Xiao Yue, ketiga orang lainnya semuanya memiliki ekspresi damai. Seolah-olah mereka telah mengikuti nyanyian Buddha itu dan memasuki dunia lain. Tidak ada pertempuran di sana, hanya kedamaian dan ketenangan. Ketika menatap pendeta itu, sorot matanya tampak sangat serius, seakan-akan ia tengah menghadapi musuh besar. Bangun, Sang Biksu tiba-tiba berteriak, suaranya seperti lonceng besar. Seperti Aoman Singa Buddha, tetapi juga seperti mantra enam suku kata, yang menyebabkan kekosongan bergetar sekali lagi. Baginya itu bagaikan panggilan untuk bangun, membangunkannya dari obsesinya dalam sekejap. Apa yang terjadi? Aku, aku, ketiganya terbangun dan melihat sekeliling. Mata mereka dipenuhi kebingungan, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya aku telah pergi ke dunia lain. Tak seorang pun berkata apa-apa, karena pada saat berikutnya, mereka semua mengerti apa yang telah terjadi. Pada suatu saat, seorang biksu botak muncul di hadapan mereka. Ia mengenakan kasaya dan tampak sangat tua. Kedua telapak tangannya dirapatkan dan ia tampak sangat berwibawa. Ada senyum ramah di wajahnya dan matanya yang kemasan menatap ke arah kerumunan. Ada cahaya aneh yang berkelap-kelip di matanya. Bangun, teriak biksu itu lagi. Suaranya menggetarkan hati mereka, menarik mereka kembali ke kenyataan. Dasar keledai tua botak, apa yang kau lakukan? Zichen sangat marah. Dia hampir tertipu oleh tipu daya biksu itu untuk kedua kalinya. Menatap mata keledai botak itu, seolah-olah dia melihat reinkarnasi, dan takdir reinkarnasinya adalah memeluk agama Buddha. Ledakan. Zichen meninju, cahaya kemasannya menyilaukan. Auranya berubah drastis, dan saat dia meninju, seolah-olah hanya ada satu pukulan yang tersisa di dunia. Pukulan itu sangat kuat, dan sosok biksu itu langsung menghilang. Namun, saat cahaya tinju itu lewat, dia muncul lagi, sama baiknya seperti sebelumnya. Berdecit, berderit. Si kecil juga menjadi gelisah, melambaikan kaki-kaki kecilnya untuk menangkap biksu itu. Pada saat berikutnya, cahaya hitam muncul, dan sosok biksu itu menghilang lagi, tetapi segera muncul lagi. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Biksu itu seperti ilusi, dan mereka tidak dapat menyerangnya. Tutup matamu dan tenangkan pikiranmu. Ini seharusnya hanya ilusi, kata wanita parubaya itu sambil menutup matanya. Amitabha. Namun, nyanyian Buddha kembali bergema, menggetarkan hati mereka. Hal itu membuat mereka merasa tercerahkan, dan mereka memiliki keinginan untuk memeluk agama Buddha. Selanjutnya, setelah nyanyian Buddha pertama, nyanyian Buddha lainnya pun terdengar. Biksu tua ini belum selesai. Keledai botak tua, teriak Zichen. Dia membentuk segel dengan tangannya dan melancarkan serangan yang kuat. Tetapi dia tidak dapat mengenai pendeta itu sama sekali. Berdecit, berderit. Si kecil juga marah. Auranya melonjak, dan matanya yang merah darah menjadi padat. Tampaknya ada energi aneh di dalamnya. 394. Dentang. Dentang. Dua sinar merah melesat keluar dari mata kera iblis itu. Sinar itu seperti dua bilah tajam yang mengeluarkan suara berdenting. Ini adalah mata pemecah delusi. Mata itu dapat menembus kehampaan dan melihat semua ilusi. Mata itu sempurna untuk menghadapi kondisi Biksu tua saat ini. Amitabha. Biksu tua itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Hanya dengan satu kali melafalkan saja, orang-orang bisa ingin bertobat. Dia benar-benar seorang Biksu yang ulung. Weng. Kehampaan bergetar dan riak-riak muncul. Tepat saat cahaya merah hendak menebas, perisai cahaya kemasan memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang dan melindungi Biksu tua itu. Ini adalah seni pertahanan Dewa Buddha yang dikenal sebagai pertahanan terkuat di dunia. Di permukaan perisai cahaya, Rune emas berputar dan melompat-lompat di sekitar perisai. Para Biksu tua duduk bersila dan melantunkan sutra. Lantunan mereka seperti suara dao agung, beresonansi dengan Rune. Itu juga merupakan pertahanan terkuat, tetapi Biksu tua itu jauh lebih ahli dalam hal itu daripada Biksu jahat baik. Biksu tua dan Rune hampir menyatu menjadi satu. Selain Rune yang semakin hidup dan hidup, para Biksu tua yang melantunkan mantra juga bersinar, seolah-olah mereka adalah Biksu sejati yang telah mencapai dao. Mereka seperti ahli yang masih hidup, bukan jejak yang disebabkan oleh keterampilan pertempuran. Melihat Biksu tua diperisai cahaya, Zichen tercengang. Ekspresinya terus berubah karena tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Biksu tua yang sedang melantunkan mantra itu tampak sama dengan Biksu tua di depannya. Mereka seperti orang yang sama. Seni ilahi pertahanan ini tidak mungkin diciptakan olehnya, kan? Zichen tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar curiga bahwa ini adalah seorang Biksu yang ulung dan sangat terkenal. Dentang. Dentang. Cahaya merah yang membeku menebas perisai cahaya, mengeluarkan suara berdenting. Cahaya kemasan berkedip-kedip dan Rune berkedip-kedip, menetralkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini. Biksu tua itu menghilang. Delusion breaker I tidak dapat menembus pertahanan terkuat. Biksu tua itu baik-baik saja. Selama waktu ini, Zichen melancarkan beberapa serangan lagi. Sama seperti sebelumnya, serangan itu tidak berhasil mengenai Biksu tua itu. Biksu tua itu tampaknya hanya waspada terhadap mata pemecah delusi milik si kecil. Selain itu, ia beralih antara kenyataan dan ilusi. Tentu saja, yang paling membuat Zichen marah adalah karena Biksu tua itu tidak pernah memandangnya. Keledai botak tua, kalau kau punya kemampuan, tunjukkan dirimu dan bertarunglah. Kemampuan macam apa yang kau sembunyikan seperti ini? Zichen meraung dan melepaskan ribuan sinar kemasan. Sinar-sinar itu seperti bilah tajam, mengiris Biksu itu, tetapi tetap saja tidak berguna. Amitabha. Pada saat ini, cahaya terang bersinar dan sosok Biksu tua muncul lagi. Ada puluhan dari mereka, dan semuanya tampak sama. Mereka mengelilingi Zichen dan Biksu jahat baik. Ini adalah avatar arhat. Melihat para Biksu tua ini, Biksu baik jahat berseru kaget. Amitabha. Namo Amitabha. Puluhan Biksu tua menyatukan telapak tangan mereka dan melantunkan kitab suci. Rune emas melompat, membentuk karakter Buddha yang menyegel dunia ini. Ini adalah kitab suci Buddha yang mendalam yang memiliki kemampuan untuk mengubah orang menjadi Buddha. Kitab ini dapat membawa orang kembali ke surga, dan sejak saat itu, mereka akan terbebas dari malapetaka. Ini adalah kitab suci Buddha kuno. Biksu jahat baik tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Sungguh suatu anugerah bisa mendengar seorang pendeta tua melantunkan kitab suci kuno. Tentu saja, lebih tepat jika disebut sebagai kesempatan. Dia adalah seorang Buddha sejak awal, jadi dia sama sekali tidak takut untuk bertobat. Pada saat ini, dia duduk bersila dan membaca mantra bersama para biksu tua. Karakter-karakter Buddha itu melompat dan membentuk kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka sebenarnya bekerja sama untuk mengubah Zichen. Kau biksu terkutuk, kau pengkhianat. Zichen sangat marah. Jiwanya sangat terpengaruh. Nyanyian Buddha terus bergema. Bahkan jika dia menutup telinganya, nyanyian itu masih terngiang di dalam hatinya. Kidung-kidung Buddha bagaikan pukulan ke kepala, mencerahkan orang dan membuat mereka melihat melampaui dunia manusia, memahami kehidupan dan kematian, serta membuat mereka ingin bertobat. Ledakan. Aura di sekitar tubuh Zichen semakin melonjak. Dia menyerang dengan keterampilan bertarung yang tak terbatas. Tetapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa mengenai avatar. Seolah-olah dia telah mengenai ilusi. Rasanya seperti musuh berada di kegelapan sementara Anda berada di cahaya. Tidak peduli bagaimana Anda menyerang, Anda tidak dapat mengenai musuh. Tidak peduli bagaimana Selama periode ini, suara-suara berdenting terus terdengar. Si kecil menggunakan delusion berikerai dari waktu ke waktu, tetapi setiap orang tua dapat menggunakan keterampilan ilahi pelindung. Avatar arhat ini jelas memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Zichen, ini adalah warisan agama Buddha. Kau harus segera pergi, atau kau akan bertobat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Wanita cantik setengah baya itu dengan baik hati mengingatkannya. Mereka baru saja mundur dan tidak terhalang oleh cahaya Buddha. Selain itu, mereka tidak lagi dalam bahaya untuk bertobat. Pada saat ini, mereka berdiri di kejauhan. Warisan, Zichen tercengang. Ia menatap biksu baik dan jahat itu lagi. Seluruh tubuhnya bersinar, dan ia tampak berwibawa. Ia bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah puas. Jelas, ia telah memperoleh banyak hal. Iya, ini seharusnya warisan agama Buddha. Kau harus segera pergi, atau kau akan bertobat, kata wanita cantik setengah baya itu. Tidak, aku tidak bisa pergi. Karena ini warisan, aku juga akan mendapatkannya. Zichen menggelengkan kepalanya, matanya bersinar. Dia telah bertarung dengan biksu itu beberapa kali dan sudah lama iri dengan keterampilan suci Buddha biksu itu. Sekarang kesempatan itu sudah di depannya, tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Kalau dia melewatkan kesempatan itu, dia pasti akan tersambar petir. Apakah kamu gila? Itulah warisan agama Buddha. Kamu bukan seorang biksu. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya kecuali kamu ingin bertobat? Sekalipun aku tidak bertobat, aku bisa mendapatkannya. Zichen keras kepala. Kemudian, ia duduk bersila dan berhenti berkelahi dengan biksu tua itu. Namun sebelum itu, ia mengusir si kecil itu. Dia bertahan dan tidak membiarkan dirinya bertobat. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk memahami segala sesuatu dalam ajaran Buddha. Ini adalah kitab suci Buddha kuno. Kitab ini luas dan mendalam. Zichen hanya merasakannya dan merasa seperti telah memasuki lautan yang luas. Segala macam kebenaran yang mendalam muncul. Cahaya kemasan bersinar sejauh mata memandang. Itu seperti dunia kemasan. Selain itu, kata-kata Buddha kuno memenuhi langit dan membentuk dunia ini. Para biksu, arhat, orang-orang botak, dan sebagainya. Mereka semua duduk bersila dan membacakan kitab suci. Seolah-olah mereka membacakan prinsip-prinsip Buddha. Setiap kali mereka membuka mulut, kata-kata kuno akan muncul. Jika seseorang tidak memeluk agama Buddha dan ingin memahami ajaran Buddha, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Seolah-olah ada belenggu yang tak berujung di tubuh seseorang. Indra dan persepsi spiritual seseorang berkurang puluhan kali lipat. Seseorang hanya bisa melihat kata-kata kuno, tetapi tidak mengerti artinya. Meskipun perasaan ini dapat ditiadakan dengan pikiran, Zichen jelas tidak ingin memeluk agama Buddha. Jadi, dia hanya bisa merasakan semuanya secara samar-samar. Mantra 6 suku kata Sansekerta, Keterampilan Ilahi Pelindung Buddha, Dimanakah Anda? Di dunia emas yang penuh dengan biksu, Zichen berteriak. Dia tidak serakah dan tidak bersikeras memahami semua keterampilan Ilahi Buddha. Dia hanya menginginkan dua, tetapi itu yang terkuat. Terutama mantra 6 suku kata Sansekerta, yang telah lama hilang. Ibu. Tiba-tiba, suara nyanyian terdengar di telinga Zichen, menggetarkan jiwanya. Ini adalah mantra 6 suku kata Sansekerta. Zichen melihat ke arah suara itu dan mendapati seorang biksu duduk di atas futon. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan kitab suci yang dibacanya adalah suku kata pertama dari mantra 6 suku kata Sansekerta. Di sampingnya ada 5 futon, tetapi hanya ada 5 sosok samar. Samar-samar, Zichen dapat mendengar mantra 5 suku kata Sansekerta lainnya. Di kejauhan, orang-orang di pavilion bulan tercengang. Zichen benar-benar memahami warisan Buddha. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia tampak hikmat. Dia tidak mungkin sudah bertobat, kan? Wanita bermata besar itu berkata, saat ini, kondisi Zichen sangat salah. Dia tampak serius dan kemasan, seperti seorang pendeta terkemuka yang hanya kehilangan kepala botaknya. Lihat, di belakangnya, ada sosok teriakan tanda bahaya terdengar lagi. Melihat ke arah suara itu, mereka melihat sosok Buddha sama-sama tiba-tiba muncul di belakang Zichen. Sosok itu tampak hikmat, dengan kedua tangannya terkatup dan melantunkan kitab suci. Oh tidak, Zichen sedang bertobat. Siluet sang Buddha berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan menjadi Buddha sejati yang berdiri di belakang Zichen. Tubuh Zichen menjadi lebih hikmat dan bermartabat. Pada saat yang sama, ia menyatukan kedua telapak tangannya. Di dunia emas, pupil mata Zichen mengecil. Cahaya kemasan berkelebat di matanya, dan dia melihat kelima futon lainnya. Jika tebakannya benar, lima sosok cahaya itu seharusnya adalah lima suku kata lainnya dari mantra enam suku kata sansekerta. Namun, mereka bersifat ilusi dan samar. Dia hanya bisa mendengar mantra lima suku kata sansekerta. Zichen tidak mau. Dia tidak tahu apakah dia tidak bisa melihat dengan jelas karena dia belum bertobat, atau apakah biksu baik dan jahat tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia ingin melihat dan mendengarkan dengan saksama. Tanpa disadari, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Di dunia luar, citra Buddha menjadi semakin realistis. Berdengung. Tiba-tiba, terdengar suara gemetar dari dalam hati Zichen. Lei Yuan gemetar, dan gelombang aneh melonjak, membangunkan Zichen. Zichen langsung terbangun. Ia ketakutan dan berkeringat dingin. Ia berpikir, ajaran Buddha tidak sesederhana itu. Aku hampir saja tertipu. Setelah itu, Zichen menenangkan diri dan merasakan suku katama. Ketika ada bahaya, Lei Yuan akan mengingatkannya. Ledakan. Di dunia luar, sementara orang-orang di pavilion bulan tercengang, cahaya kemasan yang tak berujung melonjak di sekitar Zichen. Pada saat berikutnya, sosok Buddha itu tersebar dan digantikan oleh tubuh emas lainnya. Itu adalah bayangan Zichen. Pada saat yang sama, Zichen merasakan suara mayang sebenarnya. Itu hanya satu suku kata, tetapi ketika Zichen mencoba merasakannya, dia merasakan hamparan yang luas. Ada pepatah dalam agama Buddha yang mengatakan jika seseorang memahami mantra enam suku kata, dia dapat menghancurkan dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Namun, hanya satu suku katama saja membuat Zichen merasa bahwa itu sangat luas. Dia mungkin tidak akan mampu memahaminya sepenuhnya dalam hidupnya. Itu hanyalah angan-angan untuk memahami mantra enam suku kata secara menyeluruh. Hari ini, secara kebetulan dan tanpa sengaja, ia berhasil mempelajari mantra katama. Itu benar-benar berkah dari tiga kehidupan. Mantra ini dikenal sebagai mantra terkuat dalam sekte Buddha. Namun, Zichen tidak terus memahaminya. Sebaliknya, dia terus bergerak maju, ingin menemukan teknik pelindung ilahi Buddha. Di kasur paling atas, Zichen melihat biksu tua itu. Ia sedang melantunkan kitab suci, tetapi selain kitab suci kuno, ada juga keterampilan pelindung Dewa Buddha. Biksu baik dan jahat sedang duduk bersila di bawah, mendengarkan dengan tenang seperti seorang murid. Zichen bergegas masuk. Meskipun cahaya kemasan itu menyilaukan, dia seperti Dewa Iblis. Dia tidak cocok di sini. Keterampilan ilahi pelindung Buddha. Zichen menatap biksu tua yang tengah melantunkan mantra dengan wajah penuh harap. Ibu. Namun pada saat ini, suara enam suku kata terdengar, mengguncang langit. Seluruh dunia emas bergetar seolah-olah akan runtuh. Biksu baik dan jahat, yang awalnya tenang, tiba-tiba mendongat dan melihat Zichen. Kemudian, ekspresinya yang serius langsung berubah menjadi ganas. 395. Tindakan Zichen yang gegabuh membuatnya tampak seperti iblis. Dia tidak cocok dengan dunia emas. Lebih jauh lagi, dia telah secara paksa memperoleh mantra sansekerta enam suku kata, yang dianggap sebagai penistaan terhadap agama Buddha. Biksu tua itu sangat marah. Tentu saja, dia tidak akan mengizinkannya memperoleh warisan lainnya. Mantra enam suku kata tunggal menyebabkan dunia emas runtuh. Biksu baik dan jahat, yang telah mencapai momen kritis warisannya, meraung marah. Yang diinginkannya hanyalah memakan Zichen hidup-hidup. Dunia kemasan runtuh, dan langit dipenuhi cahaya kemasan. Para Buddha yang sedang melantunkan mantra berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang. Zichen berusaha sekuat tenaga untuk menangkap seberkas cahaya kemasan. Akhirnya, sosoknya menghilang bersama dunia kemasan. Zichen, kau telah menghancurkan warisanku, jadi aku akan mengakhiri hidupmu. Biksu yang berwibawa dan bermartabat itu membuka matanya. Dia benar-benar marah, dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Warisannya telah terputus, dan kesempatan surgawinya telah hilang. Dia hampir mati karena marah. Dia melangkah maju dan mencengkram leher Zichen. Dia mengerahkan kekuatan besar, dan cahaya kemasan berkedip-kedip saat dia mencoba mencekik Zichen sampai mati. Dasar pendeta terkutuk. Tadi, kau hampir saja mengubahku bersama keledai tua botak itu. Aku akan membunuhmu juga. Zichen membuka matanya saat ekspresi terkejut yang menyenangkan melintas di matanya. Dia juga memasang ekspresi garang dan menolak untuk kalah. Dia mencengkram leher Biksu itu dengan pegangan backhand. Dengan tubuh sempurna yang menyediakan energi, Zichen juga menggunakan kekuatan besar. Setelah itu, mereka berdua mulai berkelahi. Ledakan, ini adalah pertarungan jarak dekat, seolah-olah mereka bertarung seperti penjahat. Suara, peng, terus-menerus terdengar. Tak satupun dari mereka menahan diri, mengerahkan hampir seluruh kekuatan mereka. Cahaya kemasan berkelap-kelip saat mereka saling bertukar pukulan. Dunia emas runtuh, dan Biksu tua itu pun menghilang. Namun, saat dia melakukannya, dia menatap Zichen dengan pandangan enggan, dan matanya dipenuhi amarah. Fakta bahwa Zichen mampu membuat seorang pendeta terkemuka menunjukkan kemarahan di wajahnya menunjukkan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang akan mendatangkan murka surgawi dan kebencian rakyat. Ledakan, ledakan. Keduanya bertarung satu sama lain, saling bertukar pukulan. Suara, peng-peng, terdengar dari kepala dan wajah mereka, yang menimbulkan suara gemetar. Kembalikan warisanku, dasar bajingan. Dasar keledai botak terkutuk, kau ingin mengubahku. Aku ingin kau mati juga. Dasar bocah kecil, kau sudah berkali-kali menghancurkan rencanaku. Apa kau musuh bebuyutanku? Aku akan membunuhmu agar kau tidak menghancurkan rencanaku di masa mendatang. Dasar biksu terkutuk, kau sudah beberapa kali membuatku kesulitan dan bahkan ingin mengubah agamaku. Aku akan menghancurkanmu agar aku tidak disergap lagi di masa mendatang. Keduanya bertarung dengan sengit dan menimbulkan suara keras, tetapi mulut mereka pun tidak tinggal diam. Di kejauhan, wanita dari pavilion cahaya bulan benar-benar tercengang. Apakah mereka benar-benar biksu? Mengapa mereka seperti ini? Xiao Yue yang malu-malu juga membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat mereka berdua. Dapat dimengerti bahwa Zichen akan bicara sembarangan. Bagaimanapun, dia telah membunuh banyak orang dan berperilaku tidak terkendali. Namun, biksu baik dan jahat adalah seorang biksu. Dia selalu terlihat baik dan murah hati, seperti biksu yang tercerahkan. Pada saat ini, dia sebenarnya sangat galak dan bermulut kotor. Ini benar-benar mengejutkannya. Apakah kau tidak mendengar? Zichen memotong warisannya. Dia pasti marah. Dia tidak biasanya seperti ini, kata wanita bermata besar itu. Keduanya bertarung dengan sengit. Selain itu, mereka berdua marah. Mereka tidak berani maju dan menghentikan mereka. Selain itu, merupakan suatu kehormatan juga untuk melihat dua ahli terkenal bertarung dengan cara yang berbeda. Mereka tidak sabar untuk menonton pertunjukan. Warisan Buddha ku, warisan enam suku kata Buddha, keterampilan pelindung ilahi Buddha, dan warisan klon arhat semuanya dihancurkan olehmu. Kau telah melukai banyak orang. Mengapa kau tidak pergi dan bunuh diri? Biksu itu berteriak histeris. Telapak tangannya menghantam kepala Zichen. Dengan suara keras, sejumlah besar cahaya kemasan bergetar. Kau pantas mendapatkannya. Siapa yang memintamu untuk menjebakku dan mengubahku? Dengan begitu banyak warisan yang hilang, apa gunanya hidup di dunia ini? Kau mungkin juga pergi dan bunuh diri. Zichen tidak mau kalah. Dia memukul wajah Biksu itu. Dia sangat pandai menamparkan wajah. Dia terus menamparkan mulut Biksu itu, tetapi karena cahaya kemasan menghalangi, dia tidak bisa mengenainya sama sekali. Kau lah yang merusak warisanku. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Warisan enam suku kata ku dihancurkan begitu saja olehmu. Omong kosong. Warisan enam suku kata hanya memiliki satu suku kata. Lima suku kata lainnya bersifat ilusi. Beraninya kau berbohong padaku. Pergilah ke neraka. Klon arhatku dapat terbagi menjadi jutaan arhat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tubuh asli. Namun, tubuh itu dihancurkan olehmu. Kau penuh omong kosong. Hanya arhat golden body yang bisa melakukan itu. Klon sama sekali tidak memilikinya. Keduanya menyerang. Cahaya kemasan menyala dan suara ledakan keras terdengar. Orang-orang yang menonton dari jauh terdiam. Terutama biksu itu. Dia telah menunjukkan sifat aslinya hari ini. Dia telah menjadi ganas dan jahat. Dia telah menjadi biksu yang benar-benar jahat. Zichen benar-benar mendapatkan warisan. Setelah percakapan, antara keduanya, kerumunan menerima berita yang luar biasa. Zichen tidak hanya mendapatkan warisan, tetapi ia juga mendapatkan salah satu dari warisan enam suku kata. Selain itu, ia tampaknya telah mendapatkan klon arhat. Kesempatan seperti ini sungguh mengejutkan. Namun, memikirkan bagaimana Zichen hampir bertobat, itu seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Bahkan jika dia mendapatkan warisan, itu tidak mudah. Keduanya bertarung cukup lama, tetapi mereka tidak terluka sama sekali. Tubuh fisik mereka terlalu kuat. Tubuh fisik apa? Adik perempuan? Mengapa kau tidak mengatakan saja bahwa mereka berkulit tebal? Ledakan. Pada akhirnya, kera iblis menyerang dan menjebak biksu itu dengan cahaya hitam. Zichen memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan pukulan dan membuat biksu itu terpental. Namun, biksu itu tidak terluka. Zichen tidak dapat menembus pertahanan terkuatnya. Mencicit. Kera iblis melompat ke bahu Zichen dan terus melompat. Ia mengayunkan tinjunya ke arah biksu itu seolah mengejeknya. Ia masih ingat hari ketika biksu itu mengatakan bahwa itu adalah dosa besar. Bodoh. Aku hampir mendapatkan warisan itu. Aku tidak kehilangan banyak. Aku hanya tidak menyukaimu dan ingin menghajarmu. Biksu itu maju dan kembali normal. Dia hanya tertawa dalam hatinya. Keledai botak sialan ini, aku khawatir dia tidak tahu bahwa aku mendapatkan sesuatu selain warisan enam suku kata. Zichen juga mencibir. Dia punya rencana dalam benaknya. Keduanya berjalan bersama lagi dengan motif tersembunyi. Mereka saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Orang-orang di pavilion bulan tercengang lagi. Kecepatan pertengkaran mereka berdua tidak lebih lambat dari kecepatan wanita. Beberapa saat yang lalu, mereka tampak saling membenci. Tetapi segera, mereka berjalan bersama dan hampir saling merangkul seperti saudara yang baik. Mari kita lanjutkan. Mungkin ada warisan lainnya. Beberapa wanita dari pavilion bulan maju ke depan. Zichen mengangguk. Semua orang bergerak maju lagi. Sepanjang jalan, mereka tidak menemui bahaya apapun. Swash. Namun, dia tidak berjalan lama sebelum niat membunuh yang tajam muncul. Pedang ki yang samar muncul di antara langit dan bumi, memancarkan cahaya perak yang cemerlang. Seperti sepotong sutra, pedang itu turun dari langit dan menebas ke arah Zichen. Zichen merasakan bahaya di dalam hatinya. Cahaya keemasan menyala di bawah kakinya, dan dia dengan cepat muncul kembali, menghindari serangan itu. Ledakan. Saat berikutnya, pedang ki mendarat di tanah dengan ledakan keras. Sebuah retakan muncul di tanah dan terus menyebar. Ini adalah, ekspresi Zichen berubah saat dia melihat ke depan. Sosok samar muncul. Sosok itu tampak terbentuk oleh cahaya bulan yang tak berujung. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan jatuh dari langit. Itu adalah seorang wanita yang samar-samar. Jubah putihnya menari-nari tertiup angin, dan pedang panjang di tangannya tampak terkondensasi oleh cahaya bulan. Sepasang mata dingin menatap Zichen melalui cahaya bulan yang samar-samar. Ada niat membunuh di matanya. Swash. Saat berikutnya, sosok samar itu bergerak lagi. Pedang panjang di tangannya berkelebat dan pedang ki tajam muncul, menunjuk ke dahi Zichen. Zichen menunjukkan kecepatan ekstrimnya dan menghindar lagi. Berdengung. Namun, pedang ki bergetar. Saat berikutnya, ribuan pedang ki muncul, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Zichen berubah. Ribuan pedang ki semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dia hanya bisa mundur cepat untuk menghindari serangan ribuan pedang ki. Swash. 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 Namun, itu belum berakhir. Wanita yang kabur itu mengayunkan pedang panjangnya dan menebas lagi. Cahaya kabur itu menyala dan membentuk jaring pedang. Jaring itu dipenuhi aura yang mengerikan dan menekan Zichen lagi. Kenapa aku? Zichen berteriak marah, tidak mau menerima hasilnya. Ada banyak orang di sini dan mereka semua berkumpul. Namun wanita yang samar-samar itu tampaknya tidak melihat mereka. Dia hanya mengejar Zichen. Dia kuat dan kemampuan bertarungnya mengerikan. Dia menyerang dengan cahaya terang dan setiap serangannya merupakan jurus mematikan. Namun wanita dari pavilion bulan cahaya dan biksu baik jahat tidak terluka sama sekali. Ledakan. Energi yang melonjak menyapu dan Zichen terpental. Anda, dia sangat marah. Kalau saja lawannya bukan seorang wanita, dia pasti sudah mengumpat. Wanita itu terlalu suka menindas. Dia hanya menyerangnya. Setidaknya dia menyerang pendeta itu. Dengan begitu, dia bisa merasa lebih baik. Ledakan. Lawannya terlalu kuat. Zichen bukan tandingannya. Dia terus mundur. Jika dia terlalu lambat, nyawanya akan terancam. Haha, Zichen, ini yang kau dapatkan karena keserakahanmu. Ini seharusnya menjadi warisan jenis lain. Dia takut kau akan mencurinya, jadi dia mengusirmu terlebih dahulu. Biksu jahat baik itu tertawa terbahak-bahak. Dia tampaknya telah menebak sesuatu dan sangat senang. Wanita yang kabur itu menyerang dan memaksa Zichen mundur puluhan mil. Tawa Biksu itu bergema di antara langit dan bumi. Dia tampak sedang bersuka cita. Kau pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu untuk serakah? Dia tertawa. Dia sangat senang karena Zichen dikejar. Setelah memaksa Zichen mundur sejauh lima puluh mil, wanita yang samar-samar itu kembali. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti peribulan. Namun, ketika dia melihat Biksu jahat baik, tatapannya kembali tajam. Amitabha, Biksu malang ini adalah seorang Biksu dan telah lama menjadi Biksu. Ia telah menjauhkan diri dari amarah dan keserakahan. Ia tidak akan melakukan hal-hal tercelah. Wahai dermawan wanita, Anda dapat tenang. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Ditambah dengan perutnya yang besar, Biksu itu tampak seperti Biksu yang tercerahkan. Sang pendeta merasa wataknya baik, tetapi ia tidak menyangka wanita yang murung itu tidak akan terpikat. Swash! Pedang panjang itu menyala dan niat membunuh muncul lagi. Dia menyerang Biksu itu dengan sangat tegas. Bagaimana mungkin wanita seperti ini? Banyak pria tidak dapat dibandingkan dengan gaya yang begitu kejam. Amitabha, Biksu ini, setelah menghindari pedangki, Biksu itu ingin membela diri, tetapi dia disambut dengan lebih banyak serangan pedangki. Sang Biksu tidak berdaya dan hanya bisa mundur. Haha, Biksu sialan. Jadi, hari ini telah tiba untukmu. Kali ini, Zichen yang tertawa. Dasar orang jahat. Kau masih ingin menipu peri. Kau pantas mendapatkannya. Zichen tertawa terbahak-bahak. Ia melihat Biksu itu dipaksa mundur sejauh 50 mil dan tidak jauh darinya. Akhirnya, wanita yang kabur itu kembali dan memancarkan cahaya kabur yang mengelilingi mereka berlima. Seolah-olah ada cahaya bulan yang tak berujung yang melonjak dan menghalangi segalanya. Warga pavilion bulan sedang menerima warisan. 396. Biksu itu dikejar sejauh 25 mil. Dia tidak jauh dari Zichen. Hai, keledai botak. Zichen tertawa dan menyapa Biksu itu. Huff, Biksu itu mendengus dan menoleh. 25 mil jauhnya, dunia tampak kabur. Semua orang di Moonlight Pavilion menerima warisan. Ini adalah proses yang panjang. Hei, keledai botak, apakah menurutmu kita telah menemukan pusaka Buddha? Pusaka Pavilion cahaya bulan, apakah itu akan menjadi pusaka klan Petirku selanjutnya? Tanya Zichen karena bosan. Sang Biksu tak berkata apa-apa, tetapi cahaya aneh bersinar di matanya. Zichen mendambakan warisan agama Buddha dan merampas keterampilan pertempuran mereka. Ketika dia bertarung dengan Zichen, beberapa keterampilan pertempuran Zichen juga merupakan eksistensi yang sangat didambakan di mata Biksu itu. Setengah hari telah berlalu, tetapi warisan itu masih belum berakhir. Zichen mungkin juga harus berkultivasi. Ibu, ini adalah mantra 6 suku kata. Biksu itu melompat ketakutan. Dia menoleh untuk melihat Zichen, sangat enggan. Ini adalah warisan Buddha, tetapi sebenarnya diperoleh oleh orang luar. Ibu, Zichen berbicara sekali lagi. Sayangnya, itu hanya satu suku kata. Tidak ada fluktuasi aneh, juga tidak ada kekuatan mantra yang aneh. Ibu, ibu, ibu. Dia berbicara berulang-ulang, tetapi tetap saja sama. Tidak ada pengaruhnya. Itu hanya satu suku kata. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Haha, melihat penampilan Zichen yang aneh, Biksu itu merasa lega. Dia tertawa keras, wajahnya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Ibu, Zichen terus berbicara. Lelucon apa ini, Zichen? Apakah ini mantra 6 suku kata? Haha, Biksu itu tertawa keras, otototot di wajahnya gemetar. Mantra 6 suku kata itu luas dan mendalam. Hanya satu suku kata saja tidak terbatas. Jelas tidak realistis bagi Zichen untuk ingin memahaminya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, mantra Zichen samar-samar dan tidak jelas. Dia butuh waktu untuk memahaminya. Dan Zichen merasakan bahwa pemuda petir itu belum memahami mantra 6 suku kata. Haha, Zichen, apakah kau mencoba membuat lelucon di depanku karena aku bosan? Baiklah, kau berhasil. Haha, Biksu itu tertawa. Keledai botak, perhatikan statusmu. Wajah Zichen menjadi gelap dan suaranya sangat dingin. Biksu itu tidak peduli. Bagaimanapun, dia tidak lagi bertingkah seperti Biksu di depan Zichen. Dia masih menertawakan dan mengejeknya. Zichen hanya menutup matanya dan berhenti mempelajari mantra 6 suku kata. Sebagai gantinya, ia beralih mempelajari kemampuan ilahi Buddha lainnya. Inilah yang diperoleh Zichen ketika dunia emas runtuh. Itu disebut arhat Doppelganger, dan itu bisa menciptakan ribuan Doppelganger. Ketika dipahami hingga tingkat tertinggi, seseorang bisa mencapai tubuh emas arhat. Ini adalah satu-satunya Doppelganger, dan memiliki kekuatan tempur yang sama dengan aslinya. Arhat bertubuh emas jelas merupakan salah satu kemampuan ketuhanan tertinggi dalam ajaran Buddha. Berdengung. Cahaya kemasan menyambar tubuh Zichen, menyilaukan. Saat Zichen berkultivasi, biksu itu tertawa sebentar. Merasa tidak ada artinya, dia berhenti tertawa dan hanya menatap Zichen. Pada saat berikutnya, mata biksu itu membelalak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Dia melihat tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan, dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan halusinasi. Dalam sekejap, dia memasuki tingkat pencerahan yang mendalam. Mata biksu itu membelalak, benar-benar tercengang. Swash! Pada saat ini, Zichen memasuki ruang petir dan melihat pemuda petir itu. Meskipun tubuh pihak lain masih bersinar dengan cahaya perak, dibandingkan dengan biasanya, itu tidak terlalu ganas dan lebih bermartabat. Apakah dia memahami arhat Doppelganger? Zichen sangat terkejut, tetapi berubah menjadi ledakan kegembiraan. Pemuda petir itu dapat memahami esensi dari makna sejati setiap saat. Dalam hal ini, bukankah itu berarti pihak lain telah memahami arhat bertubuh emas? Hati Zichen dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas, Zichen terlalu cepat bahagia. Pemuda petir itu baru mengembangkan sebagian Doppelganger-nya, dan dia bahkan belum menyentuh trumining. Dengan kilatan cahaya, dua sosok muncul di sampingnya. Mereka hanyalah dua Doppelganger. Mengenai kekuatan tempur, Zichen menunjuk dua jarinya, dan dua pedang kiemas langsung menembus kedua Doppelganger itu. Mereka hampir tidak memiliki kekuatan tempur. Akan tetapi, mampu memahami dua Doppelganger hanya dalam beberapa jam saja sudah cukup untuk membuktikan kehebatan pemuda petir itu. Sekarang, apa yang perlu dilakukan Zichen adalah memahami. Di dunia luar, mata biksu itu membelalak, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia masih bingung tentang bagaimana Zichen bisa memasuki tingkat pencerahan yang dalam begitu cepat. Namun sesaat kemudian, sang pendeta menjerit aneh, seakan-akan ia melihat hantu. Dia melihat tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan, dan sesaat kemudian, dua cahaya kemasan muncul di kiri dan kanannya. Mereka seperti dua hantu. Meskipun mereka kabur, mereka bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini adalah arhat doppelganger, dia benar-benar mendapat arhat doppelganger. Sang biksu berseru, dan mampu menyentuh arhat doppelganger dalam waktu sesingkat itu, potensi macam apa ini. Meskipun hanya dua cahaya kemasan, biksu itu tidak dapat menerimanya dan tampak seperti telah menderita pukulan hebat. Pada saat berikutnya, ia juga mencoba memahami arhat doppelganger. Di kedua sisi Zichen, cahaya kemasan terus bermunculan, dan hantu-hantu itu menjadi semakin padat. Sedangkan untuk pavilion cahaya bulan, cahaya bulan yang samar tidak hanya tidak menghilang, tetapi malah menjadi lebih pekat. Jelas masih ada waktu sebelum mereka bisa mendapatkan warisan sepenuhnya. Berdecit berderit. Kera iblis itu sangat bosan. Setelah bangun, ia dengan penasaran melihat bayangan-bayangan di kedua sisi Zichen, lalu melambaikan cakar-cakar kecilnya untuk menangkap bayangan-bayangan itu. Ketika ia lelah, ia kembali tidur. Seluruh ruang menjadi sunyi. Di dunia luar, banyak kekuatan telah memperoleh banyak keuntungan. Kemanapun mereka lewat, mereka seperti belalang, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Beberapa wawasan dan beberapa keterampilan yang tidak lengkap dari beberapa orang hebat bahkan ikut terbuang bersama tanah. Daerah ini luas dan tak terbatas. Jelas, daerah ini pernah menjadi medan perang di masa lalu. Banyak ahli yang tewas dalam pertempuran. Banyak keterampilan yang tersisa telah ditinggalkan oleh para kultifator yang kuat. Semua orang telah memperoleh banyak hal. Bahkan beberapa kultifator nakal telah memperoleh banyak hal. Dunia di dalam dunia. Peng! Cahaya bulan yang kabur akhirnya meledak dan lima orang muncul. Ya ampun, ini warisan bulan. Luar biasa. Itulah cahaya bulan yang sesungguhnya. Pavilion cahaya bulan kita akan segera berdiri. Namun sayangnya, saya tidak memahami banyak hal. Saya tidak dapat memahami banyak warisan yang mendalam. Mereka terkejut, namun juga menyesal. Haha, jangan takut. Kita punya UER. Gadis bernama UER itu sangat khas Burma. Penampilannya memukau, dan sedikit lebih baik dari yang lain. Dia yang termuda, usianya tidak lebih dari 20 tahun. Pada saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya bulan yang samar, dan dia tampak sangat misterius. Di antara kedua alisnya, ada tanda bulan sabit, bersinar terang. Ini adalah tanda setelah mewarisi warisan bulan. Sekilas, UER seperti wanita samar sebelumnya, memancarkan perasaan misterius. Sesuai dengan harapan dari bulan pavilion cahaya bulan kita. UER menerima warisan bulan, yang membuat yang lain memujinya. Ayo kita pergi dan lihat bagaimana keadaan mereka. Setelah kelompok itu kembali sejauh 50 mil, mereka tercengang ketika melihat Zichen dan Mong. Mereka melihat mereka berdua duduk bersilah, berkultivasi. Namun, yang ada bukan hanya satu sosok, melainkan tiga. Totalnya, ada enam sosok. Ini adalah arhat doppelganger. Zichen benar-benar mempelajarinya, dan dia bahkan memahaminya. Hanya dalam waktu setengah bulan, Zichen benar-benar memahami dua doppelganger. Dan mereka adalah sosok nyata, tidak lagi samar. Wajar saja jika Mong bisa memahaminya. Bagaimanapun, dia adalah seorang murid Buddha dan telah menerima warisan lengkap. Namun, Zichen dapat memahaminya dalam waktu setengah bulan, sungguh tidak dapat dipercaya. Dan beberapa dari mereka menyadari bahwa doppelganger Zichen tampaknya lebih jelas daripada milik Mong. Arhat doppelganger milik Zichen lebih kuat dari milik Mong. Bagaimana ini mungkin? Beberapa di antara mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Kalian telah menerima warisan. Merasa ada yang mendekat, Zichen membuka matanya. Dalam sekejap, dua Zichen lainnya membuka mata dan berbicara pada saat yang sama. Tiba-tiba, ketiga murid Zichen menyusut. Mereka melompat dan menatap wanita yang samar-samar itu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Apa yang kalian inginkan? Ketiganya berbicara bersamaan. Beberapa dari mereka tercengang. Kemudian, mereka tertawa. Bahkan wanita yang samar-samar itu pun memperlihatkan senyum langka dan memperlihatkan wajah aslinya. Dialah Yue R, gadis pemalu. Itu kamu. Zichen terkejut. Dia melihat dengan jelas wanita yang tadi kabur. Yue R menganggup dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kenapa? Apakah aku membuatmu takut? Tanya wanita bermata besar itu. Pada saat ini, Mong juga berdiri dan menatap Yue R. Matanya penuh dengan keterkejutan. Jelas, dia juga merasa bahwa Yue R telah menerima semacam warisan. Mereka semua telah menerima warisan, kecuali Zichen. Zichen sangat gembira. Sebelumnya, mayat kuno itu mengatakan bahwa ia sedang mencari warisan suku petir. Jika tebakan Zichen benar, seharusnya ia ada di sini. Warisan macam apa itu? Apakah itu sembilan petir yang melewati atau teknik pertempuran mengejutkan lainnya dari suku petir? Zichen penuh dengan harapan. Kelompok itu bergerak maju lagi dan segera, mereka berada 50 mil jauhnya. Namun, prajurit super kuat dari suku petir tidak muncul sama sekali. Seolah-olah tidak ada warisan. Setelah menempuh jarak 100 mil, mereka tetap tidak mendapatkan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zichen penuh dengan kengganan. Di sisi lain, Mong merasa senang. Dia tidak sabar menunggu Zichen tidak menerima warisan apapun. He he, sepertinya kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada teknik bertarung suku petir di sini. Teriak biksu, menyebabkan wanita dari pavilion bulan menatapnya dengan heran. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar di antara kedua alis Zichen. Itu adalah tanda suku petir. Tiba-tiba menyala. Kilatan petir berwarna emas melesat keluar dari tanda itu dan melesat ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, kehampaan itu tampak tertembus, dan dunia lain pun muncul. Kekuatan besar turun dari langit, menyebabkan ekspresi semua orang berubah seketika. Itu seperti kekuatan tertinggi surga, menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Semua orang memasang perisai cahaya pelindung, tetapi mereka tetap merasa sangat tidak nyaman. Gerakan mereka terhalang, seolah-olah mereka sedang menghadapi kekuatan surga. Rasa tidak berdaya muncul. Pada saat ini, semua orang melihat sesuatu di dunia lain. Itu adalah sebuah patung, bersinar dengan cahaya perak dan memancarkan kekuatan yang besar. Ada lebih dari selusin patung, dan semuanya berbeda. Namun, setiap patung tampak seperti seorang pejuang yang kuat, yang menunjukkan teknik pertempuran yang hebat. Ini adalah warisan dari suku petir. Mata Zichen membelalak, hatinya dipenuhi kegembiraan. Akan tetapi, sebelum dia sempat melangkah ke dunia lain, dia melihat cahaya kemasan melesat ke arah patung di dunia lain. Boom! Pada saat yang sama, cahaya kemasan itu memberikan pukulan yang mengerikan, ingin menghancurkan patung itu. Keledai botak sialan, gram Zichen. 397. Melihat warisan klan petir, Tyron tidak lagi serakah seperti dulu. Ia bertekad untuk menghancurkan patung tersebut. Keledai botak sialan, Zichen meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, dia terlambat. Reaksinya terlalu lambat. Haha, Zichen, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan ketika warisanmu diganggu. Tyron tertawa gila, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia memukul patung itu. Gelombang energi melonjak saat Tyron menyerang dengan sekuat tenaga. Seluruh kehampaan bergetar. Ledakan. Sebelum serangan Tyron mendarat, aura mengerikan melonjak dari patung itu. Seolah-olah kekuatan surga telah turun. Energi mengerikan itu menelan segalanya dan langsung menenggelamkan serangan Tyron. Tyron pergi secepat dia datang. Dia langsung terlempar keluar dari dunia ini. Terlebih lagi, ia dirikan sebelumnya hancur berkeping-keping. Tyron batuk dan mengeluarkan banyak darah. Wajahnya pucat dan sangat terkejut. Haha, dasar biksu jahat. Kau pantas menerima hukuman. Sayang sekali aku tidak membunuhmu. Sayang sekali. Kali ini, giliran Zichen yang tertawa. Wajahnya dipenuhi dengan saden frude. Kera iblis itu juga mengejek Tyron. Di samping, gadis-gadis dari pavilion bulan tercengang. Hubungan antara Zichen dan Tyron terlalu rumit. Itu membuat mereka pusing. Sepanjang jalan, mereka mengira bahwa namun, melihat perilaku mereka sekarang, tidak mengherankan jika mereka dikatakan sebagai musuh. Dasar pendeta jahat. Kenapa kau tidak mati saja? Zichen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia ingin pamer dan tidak melangkah ke dunia tempat patung itu berada. Tyron menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia sangat enggan untuk tidak menghancurkan patung itu. Namun, ia punya rencana lain, yaitu memahami teknik pertempuran klan petir. Aduh! Ia sekali lagi berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan bergegas menuju patung itu. Namun, ia dengan cepat terlempar lagi. Ia tidak bisa masuk sama sekali. He he, Tyron, ini milikku. Berhentilah bermimpi. Zichen tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Dia melangkah menuju dunia lain. Saat cahaya itu menyala, Zichen memasuki dunia patung-patung itu. Dia segera merasakan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Tanda petir di dahinya menyala dan semua patung menyala. Setelah itu, garis-garis cahaya perak muncul dan memenuhi seluruh dunia patung, melindungi Zichen di dalamnya. Jelas, Zichen memahami warisan itu. Sang Biksu kembali mendekat. Ia tidak mau menyerah. Ia melancarkan satu serangan demi satu ke dalam kehampaan, tetapi tidak berhasil. Ia sangat putus asa. Grandmaster, bukankah kau berteman dengan Zichen? Mengapa kau menghalanginya untuk mendapatkan warisan? Yue R, yang telah mendapatkan warisan bulan, bertanya dengan bingung. Teman, kita bukan teman. Biksu itu menoleh dan tersenyum tipis. Ia berkata dengan tenang, dalam ajaran Buddha, kita ditakdirkan, tetapi hubungan kita juga tidak ditakdirkan. Agama Buddha menekankan karma dan pembalasan. Zichen sebelumnya telah menghancurkan warisanku. Sekarang aku di sini untuk menghancurkan warisannya, itu juga karma. Tetapi dia tidak melakukannya dengan sengaja, Yue R menatap Biksu itu dan berkata dengan serius. Tidak, dia melakukannya dengan sengaja. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Yang aku kejar adalah karma. Aku tidak punya niat untuk menyakiti orang lain. Setelah mengatakan itu, Biksu itu melancarkan serangan lain ke dalam kehampaan. Ledakan. Kehampaan berguncang dan energi bergulir, namun tetap tidak menghancurkan warisan Zichen. Mereka terdiam, terutama saat melihat ekspresi serius di wajah pendeta itu. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Selama waktu ini, Biksu itu melancarkan serangan demi serangan dan bahkan mengancam akan meminjam senjata eliksir. Hal ini membuat orang-orang di pavilion bulan semakin terdiam. Si cantik setengah bayah tentu saja tidak bisa meminjamkannya padanya. Mereka berutang budi pada Zichen. Aku tidak percaya padamu. Agama Buddha menekankan pembalasan atas kebaikan dan kejahatan. Zichen mengabaikan kehidupan manusia dan menghujat Buddha. Bagaimana dia bisa menerima warisan dengan aman? Bukankah mereka mengatakan bahwa orang jahat akan diperlakukan oleh orang jahat? Biksu itu tidak mau menerima ini dan berteriak keras. Suaranya bergemuruh dan mengguncang langit. Ibu. Namun, begitu suaranya jatuh, sebuah mantra bergema bagaikan guntur surgawi. Mantra itu membawa kekuatan aneh, muncul dari kejauhan, mengguncang dunia perak. Ledakan. Mantra itu muncul lagi dan dunia tempat Zichen berada langsung runtuh. Warisan itu terputus secara paksa. Zichen jatuh dan patung-patung yang tak terhitung jumlahnya juga hancur dan menghilang. Biksu itu tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang jahat akan ditindak oleh orang jahat. Namun, saat ia menoleh, ia tidak melihat satupun orang jahat. Yang ia lihat hanyalah seorang biksu tua yang berdiri di udara. Orang-orang di pavilion bulan juga tercengang. Biksu tua di udara adalah orang yang memberikan warisan kepada biksu itu. Keledai botak tua, warisan itu terputus. Zichen meraung, matanya menyemburkan api. Amitabah, kebaikan akan dibalas dan kejahatan akan dibalas. Bukannya tidak akan ada pembalasan, hanya saja waktunya belum tiba. Biksu tua itu menyatukan kedua telapak tangannya dan perlahan menghilang. Balas dendamku, kembalikan warisanku. Zichen meraung. Ia mengetukkan kakinya dan melesat ke udara seperti sinar cahaya kemasan. Namun sebelum ia dapat mencapai biksu tua itu, biksu itu telah menghilang tanpa jejak. Haha, kebaikan dan kejahatan memang akan dibalas. Budaku bijaksana dan penyanyang. Biksu itu tertawa, merasa bangga. Dasar biksu jahat, semua ini salahmu karena telah merusak warisanku. Hari ini, aku akan mengantarmu pergi. Zichen jatuh dari langit, menyebabkan bumi bergetar. Kemudian, dia bergegas menuju biksu itu dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Pertarungan sengit kembali terjadi. Kali ini, Zichen benar-benar marah dan menyerang dengan ganas. Dia bukan lagi sekadar rekan tanding. Dia benar-benar mengincar kemenangan. Langit bergetar dan sebuah jari emas jatuh dengan aura yang mengerikan. Pada saat yang sama, Zichen maju dan meninju. Cahaya tinju yang menyilaukan itu begitu terang sehingga orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Di kejauhan, orang-orang di pavilion bulan benar-benar tercengang. Keduanya benar-benar aneh. Mereka selalu berkelahi, tetapi kali ini, mereka bahkan lebih ganas. Zichen memang monster terkuat. Dia adalah seniman bela diri langit yang tak tertandingi. Dia bahkan setara dengan biksu jahat baik. Biksu itu telah menguasai beberapa teknik agung Buddha. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Zichen, tetapi dia tidak dapat menekannya. Beberapa orang berseru, tetapi keduanya bertarung dengan sengit. Perisai pelindung biksu itu bergetar beberapa kali dan beriak. Perisai itu hampir pecah beberapa kali. Swash! Dengan kilatan cahaya, dua dopelganger lainnya muncul di sekitar Zichen. Masing-masing dari mereka melancarkan pukulan kuat ke arah biksu itu. Ibu! Biksu itu tidak mau kalah. Dia menggunakan enam suku kata dan menghancurkan dua dopelganger. Pada saat yang sama, kekuatan enam suku kata bertabrakan dengan energi Zichen, mewarnainya dengan cahaya kemasan yang tak berujung. Pertarungan ini berlangsung selama beberapa jam. Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari pavilion cahaya bulan terus-menerus berusaha menengahi situasi. Pada akhirnya, pertempuran berhenti. Perisai cahaya pelindung biksu itu langsung dihancurkan oleh Zichen dan kera iblis. Pada saat yang sama, pukulan jatuh seperti tetesan air hujan, meninggalkan biksu itu dengan mata hitam. Zichen juga mengalami beberapa luka. Salah satu matanya sedikit bengkak. Biksu, jika lain kali, aku pasti akan mengambil nyawamu. Huff! Kita bicarakan nanti kalau kamu sudah kuat. Meskipun keduanya berhenti bertengkar, mereka tidak berhenti bicara. Mereka masih saling memaki dan mengucapkan kata-kata kasar. Dasar keledai botak yang jahat. Kuil mana yang membakar dupa yang salah dan membakarmu di sini? Mengapa kau tidak mengatakannya saat kau menghancurkan warisanku? Kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Kau sendiri yang harus disalahkan. Bahkan Buddha pun tidak tahan. Omong kosong, Buddha, jangan biarkan aku menemuinya. Kalau tidak, suatu hari nanti, aku akan menghajarnya sampai dia terlihat seperti babi. Dua jam berlalu, aku tidak mau repot-repot dengan keledai botak sepertimu. Zichen minum seteguk air. Tenggorokannya agak kering. Berpikir bahwa ia telah mencapai akhir, ia mengeluarkan token itu lagi. Setelah meliriknya, ia tertegun. Jalan emas itu masih menuntunnya maju. Tidak ada akhir. Mungkinkah ada lebih banyak warisan di masa depan? Mata Zichen berbinar, mengenai rasa tidak senang karena diganggu, dia sudah melupakannya. Dengan tanda petir, kecepatan Zichen dalam menerima warisan tidak lebih lambat dari biksu itu. Bahkan jika dia terganggu di tengah jalan, dia sudah memahami hal-hal penting. Ayo pergi, ayo pergi. Setelah itu, Zichen mendesak mereka untuk bergegas maju dengan token di tangan. Orang-orang di pavilion bulan mengikutinya dari dekat. Adapun biksu itu, setelah sedikit ragu, dia juga mengikutinya dari dekat. Mengikuti arah cahaya kemasan itu, Zichen berjalan puluhan mil. Kemudian, dia melihat ruang yang beriak. Itu jelas merupakan pintu keluar. Suara mendesing. Zichen melangkah keluar. Saat berikutnya, dia menutup matanya. Cahaya yang menyilaukan itu hampir membutakannya. Orang-orang di pavilion bulan juga datang satu demi satu. Kemudian, mereka semua berseru dan menutup mata. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk beradaptasi. Itu adalah tempat yang sangat indah. Tempat itu berkilauan dan memancarkan cahaya tujuh warna. Itu seperti lorong besar yang mengarah jauh ke kejauhan. Semua orang berjalan ke sisi lain lorong dengan rasa ingin tahu dan ragu. Selama waktu ini, mereka tidak menemui bahaya apapun. Lorong itu hanya beberapa mil panjangnya. Ketika mereka sampai di ujung, mereka semua berseru. Di depan lorong, ada diagram Taiji. Satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Dua sinar energi ekstrim mengalir, memancarkan cahaya terang. Selain itu, setiap sinar cahaya seperti bilah tajam yang tak tertandingi, memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Diagram Taiji berputar. Cahaya itu seperti bilah tajam yang tak tertandingi, mengeluarkan suara nyaring. Semua orang berhenti, tidak berani maju. Niat membunuh seperti itu, bila cahaya yang tajam seperti itu, pasti bisa membunuh siapa saja dengan mudah. Sebuah lorong yang dibentuk oleh diagram Taiji, penuh dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Di baliknya, adalah tempat pemakaman para orang suci. Apakah kita harus lewat sini? Wajah beberapa wanita itu menjadi pucat. Niat membunuh yang tak tertandingi. Begitu mereka mendekat, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Mungkin bahkan senjata eliksir mereka akan hancur. Lagi pula, sekalipun mereka punya fondasi kuat, mereka mungkin tidak bisa melewatinya dengan lancar. Pada saat ini, diagram Taiji yang berputar tiba-tiba berhenti. Niat membunuh yang tak tertandingi juga menghilang dalam sekejap. Dua mata yin yang dalam diagram yin yang tiba-tiba menyala. Keduanya seperti dua lorong dalam yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Dalam aliran yang yang, kedua bagian ini melambangkan kehidupan dan kematian. Bagaimana kita harus masuk, melalui gerbang kehidupan atau gerbang kematian. Beberapa dari mereka menatap Zichen, menunggunya memutuskan. Sejak kemunculannya hingga sekarang, Zichen hanya terdiam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tenggelam dalam pikirannya. 398. Diagram Taiji berhenti berputar, dan kedua mata yin yang sangat dalam, seperti dua lorong. Dalam yin yang, kedua bagian tersebut melambangkan kehidupan dan kematian. Mungkinkah lorong yang satu mengarah ke warisan sang bijak, yang melambangkan jalan kehidupan, dan lorong yang lain mengarah ke kuburan sang bijak, yang melambangkan jalan kematian. Mereka menatap Zichen dan menunggunya membuat keputusan. Kadang-kadang, mereka akan memberikan beberapa tebakan yang bagus. Kemungkinan besar. Karena itu adalah tempat pemakaman sang bijak, tentu saja akan ada warisan sang bijak. Dua tempat ini seharusnya menjadi tempat yang mengarah ke warisan. Saya tidak tahu yang mana kehidupan dan yang mana kematian. Kita tidak bisa memasuki kedua pintu itu. Hanya ada kematian di kedua pintu masuk, kata Zichen dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak ada token, akan lebih baik jika memilih salah satu dari dua jalan tersebut. Namun, dengan token di tangan, Zichen tidak akan membuat pilihan. Karena token itu tidak mengarah ke salah satu dari dua jalan tersebut. Ada jalan ketiga, tetapi itu hanyalah rute emas yang mengarah langsung ke diagram Taiji. Tidak ada arah yang benar. Apa maksudmu? Apakah tidak ada solusi untuk tempat ini? Tidak ada arah yang benar pada token. Mereka memandang Zichen. Rute emas mengarah langsung ke sini dan tidak berlanjut, tetapi aku yakin itu bukan salah satu dari dua jalur itu, kata Zichen. Kalau bukan dua ini, apakah ada lorong lain di sini? Semua orang terkejut. Tapi jelas, tidak seorang pun bisa memberikan penjelasan. Ledakan. Setelah sekitar satu menit, diagram Taiji kembali mengamuk. Energi berputar dan niat membunuh melonjak. Semua orang mundur lagi karena takut tersapu oleh cahaya. Setelah waktu yang lama, diagram Taiji berhenti berputar lagi, dan dua lorong yang dalam muncul. Bagaimana bisa ada jalan ketiga? Warisan sang bijak ada di depan kita, tapi di mana jalan ketiga? Keseluruhan diagram Taiji hanya sebesar itu. Semua orang dapat melihatnya beberapa kali dalam sekejap. Tidak ada bagian lain sama sekali. Semua orang tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Yang lain tidak tahu apa yang ada di balik diagram Taiji. Mereka semua menduga bahwa ada warisan sage, tetapi Zichen tahu bahwa secara alami ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada halaman kedua dari Kitab Surgawi. Sebab sebelum itu, halaman Kitab Surgawi di lautan kesadarannya bergetar. Oleh karena itu, Zichen harus memasuki diagram Taiji. Mungkinkah saluran ketiga hanya dapat dipicu setelah seseorang memasuki saluran kedua? Pada saat ini, terdengar suara lemah. Itu adalah UER. Begitu dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya. Pengingat UER menyebabkan mata semua orang berbinar, namun tak seorang pun berbicara. Memasuki dua lorong akan mengarah ke lorong ketiga. Jelas, ini berarti bahwa mereka yang memasuki dua lorong itu akan menyanyiakan hidup mereka. Namun, mereka semua ingin mendapatkan harta karun. Siapa yang rela mengorbankan nyawa mereka? Itu saran yang bagus. Kita bisa mencobanya. Zichen tiba-tiba berdiri, matanya berbinar. Apa maksudmu? Biksu itu menatap Zichen dengan waspada. Yang lainnya juga menjadi pucat. Maksudku, kita bisa membiarkan seseorang mencoba. Mungkin memang ada jalan ketiga. Zichen mengulanginya. Senyum dingin terpancar di wajahnya. Senyum itu sangat menyeramkan. Biarkan seseorang mencoba. Biarkan saja mereka yang menginginkan aku mati. Itulah kekuatan-kekuatan hebat. Kau ingin membunuh mereka? Itu belum tentu jebakan. Mungkin memang ada warisan sage di balik kedua terowongan itu. Bagi mereka, ini adalah kesempatan. Begitu dia selesai berbicara, Zichen berbalik dan berjalan kembali melalui jalan yang dilaluinya ketika datang. Dia gila. Dia benar-benar gila. Apakah dia mencoba membunuh semua orang? Banyak sekali orangnya, tapi mereka semua terbang. Biksu dan yang lainnya terkejut dengan kemurahan hati Zichen. Ada sebuah warisan di tempat ini. Begitu mereka terpikat ke sini dan memperoleh warisan itu, mereka pasti akan semakin bersemangat. Begitu mereka masuk lebih dalam dan melihat diagram Taiji di depan mereka, mereka pasti akan menebak bahwa ada warisan seorang sage di baliknya. Jika Zichen memberi mereka sedikit arahan lagi dan menambahkan bahan bakar ke dalam api, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Huff, kalian selalu saja merencanakan sesuatu terhadapku. Sekarang saatnya bagiku untuk membalas dendam. Aku akan membiarkannya memperlakukanmu dengan baik. Zichen tersenyum sinis dan berjalan keluar. Udara dingin di sekelilingnya membuat sikra iblis gemetar. Orang-orang di pavilion Guangyue mendecak lidah mereka, terutama Xiao Yue. Ekspresinya gelisah. Karena kata-katanya, Zichen memikirkan rencana pembunuhan yang brilian. Selain itu, itu bukan untuk membunuh satu orang, tetapi sekelompok orang. Dia yang baik hati merasa sedikit bersalah. Agar dapat bekerja sama dengan rencana Zichen, semua orang hanya bisa mengikuti Zichen dan pergi. Selama periode ini, Zichen memasuki tempat ini dua kali. Setelah menyadari bahwa pemandangannya sama, dia bahkan lebih tenang. Setelah itu, segalanya menjadi jauh lebih sederhana. Zichen pertama kali menemukan kain lap dan membuatnya terlihat sangat tua. Dia menggosoknya dan kain itu tampak akan hancur jika disentuh. Setelah itu, ia menggambar peta di kain perca. Peta itu sangat akurat, sampai ke diagram Taiji. Setelah itu, dia membuatnya terlihat sangat tua, seperti peta harta karun. Zichen mengambil peta harta karun dan pergi. Orang-orang dari pasukan utama sudah lama berhenti mencari Zichen. Mereka semua mencari warisan dan keterampilan yang belum lengkap. Mereka bersenang-senang. Keluarga Li beruntung. Iblis itu mati, tetapi mereka memperoleh banyak keterampilan yang tidak lengkap dan wawasan para ahli. Kudengar mereka memperoleh warisan lain baru-baru ini. Senang rasanya bisa kembali dan melapor. Bukankah begitu? Iblis itu sudah mati. Mereka menjadi gila dan mengejar Zichen dalam waktu yang lama. Itu adalah berkah tersembunyi. Mereka memperoleh banyak keterampilan yang tidak lengkap. Berbicara tentang Zichen, dia tampaknya telah menghilang untuk waktu yang lama. Dia belum muncul sampai sekarang. Mungkinkah dia memperoleh warisan lain? Tidak mungkin. Dia baru saja mendapat warisan lain. Menurutmu dia siapa? Reinkarnasi Dewa Keberuntungan. Dia tidak muncul karena dia takut. Dia takut dibunuh. Keduanya tengah asyik mengobrol ketika tiba-tiba suara mereka berhenti. Mereka melihat ke depan seolah-olah melihat hantu. Pada suatu saat, seorang pemuda muncul di hadapan mereka. Ia menatap mereka dengan sepasang mata dingin. Ia adalah Zichen. Mereka berdua masih berada di tahap awal alam terbang. Meskipun mereka terkenal di dunia luar, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Zichen. Ketika mereka melihat Zichen, mereka seperti tikus yang melihat kucing. Mereka gemetar dan ingin lari, tetapi mereka merasa kaki mereka gemetar. Zichen, apa yang sedang kamu lakukan? Saat keduanya melihat Zichen, suara mereka berubah. Tentu saja, aku akan membunuhmu. Suara Zichen tenang. Dia berjalan ke arah mereka berdua, memberi mereka banyak tekanan. Ayo bertarung. Rasa takut di hati mereka memuncak. Mereka tenggelam atau meledak. Keduanya jelas yang terakhir. Aura alam terbang mencapai puncaknya. Mereka berdua melepaskan serangan terkuat mereka sejauh ini. Senjata roh mereka menyala dan berubah menjadi kilat dingin. Mereka menyerang Zichen dari kiri dan kanan. Pada saat yang sama, mereka berdua menyerang. Peng! Zichen meninju dan dengan mudah menghancurkan senjata roh itu. Pada saat yang sama, cahaya kemasan menyala. Pedang emas ki di tangannya seperti bilah tajam, menebas ke arah mereka berdua. Of! Of! Darah berceceran dan kepala-kepala melayang tinggi. Keduanya membelalakan mata dan vitalitas mereka menghilang. Kedua ahli alam terbang dibantai oleh Zichen dalam satu pertukaran. Setelah itu, Zichen berkeliling di area ini. Siapapun yang dia lihat dari pasukan lawan akan dibunuh. Pada hari pertama, Zichen membunuh empat orang, semuanya berada di tahap awal alam terbang. Pada hari kedua, Zichen membunuh tiga orang, salah satunya berada di tahap tengah alam terbang. Hanya dalam dua hari, tujuh ahli alam terbang tewas dan menimbulkan kehebohan. Zichen telah muncul lagi. Dia sedang memburu para ahli alam terbang dari pasukan utama. Setelah sekian lama menghilang, dia muncul lagi. Kali ini, apakah dia akan membunuh semua orang dari pasukan lawan? Semua orang terkejut. Hampir semua orang di daerah ini membicarakan Zichen. Seratus mil jauhnya, Zichen tengah bertarung dengan seorang ahli alam terbang tingkat menengah. Berita lain muncul, dan semua orang segera terbang menjauh. Tak lama kemudian, mereka berada lima puluh kilometer jauhnya. Ledakan. Dari jauh, semua orang mendengar suara ledakan energi. Terlebih lagi, mereka melihat seorang ahli alam terbang-terbang di langit. Di bawah, Zichen seperti seekor kera. Dia menginjak tanah dan melompat ke udara, menyerang ahli alam terbang itu. Mereka datang terlambat. Pertarungan sudah hampir berakhir. Mereka tidak melihat kekuatan petarung alam terbang tingkat menengah. Mereka hanya melihat lawan yang melarikan diri dan Zichen mengejarnya. Ledakan. Setelah puluhan pukulan, tahap tengah alam Zephyr akhirnya mencapai titik kritis. Sosoknya meledak dengan ledakan keras, berubah menjadi hujan darah yang memenuhi langit. Dia membunuhnya. Dia membunuh ahli alam terbang tingkat menengah. Kekuatan tempur Zichen benar-benar mengerikan. Melihat ahli alam terbang tingkat menengah dibunuh dengan mata kepala mereka sendiri, ekspresi semua orang berubah dan mereka berseru. Setelah membunuh musuh, Zichen berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, aura yang kuat muncul. Para ahli alam terbang musuh datang dengan senjata ramuan. Akan tetapi, Zichen tidak ditemukan dimanapun. Peristiwa ini berlangsung selama tujuh hari. Selama tujuh hari ini, para ahli alam terbang dari pasukan utama menderita kerugian besar. Pada hari kedelapan, mereka akhirnya mengepung Zichen. Ledakan. Zichen melihat dua orang ahli alam terbang tingkat menengah. Ia ingin menguji kekuatan tempurnya. Satu lawan dua, pertempuran sengit pun terjadi. Namun sebelum ia bisa membunuh musuh, aura kuat muncul di langit. Mati kau, pencuri kecil. Zichen, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Besok, hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu, Zichen. Ada sosok-sosok ahli alam terbang di segala arah. Ada beberapa senjata ramuan, memancarkan aura mengerikan, datang dari langit dengan kecepatan tinggi. Selama beberapa hari terakhir, Zichen membunuh semua ahli alam terbang dari pasukan musuh, jadi mereka membentuk aliansi yang disebut aliansi Zanchen. Semua ahli alam terbang dari pasukan musuh datang, termasuk tiga orang jenius yang masih hidup. Sudah waktunya. Hampir semua orang yang ditunggunya sudah ada di sini. Zichen menyerah dan berbalik untuk pergi. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir, menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Tunggu saja, aku akan kembali. Suara Zichen bergema di antara langit dan bumi. Kamu tidak bisa pergi. Aura senjata ramuan itu bergetar. Serangan-serangan mengerikan berjatuhan, menghancurkan langit. Zichen menggunakan kecepatan ekstrim untuk menghindar. Terlebih lagi, dia telah memahami Forfades. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Bahkan senjata eliksir tidak dapat mengejarnya. Dia melarikan diri dengan cepat. Kejar dia. Bahkan jika kita harus mengejarnya sejauh seratus ribu mil, kita harus membunuhnya. Pasukan utama menjadi panik saat mengejar Zichen. Selama kurun waktu ini, banyak serangan dilancarkan ke arah Zichen. Ledakan. Kemanapun ia lewat, bebatuan gunung meledak dan debu memenuhi langit. Itu adalah pemandangan kehancuran. Dia ada di depan. Jangan biarkan dia lolos. Kelilingi dia dari samping. Semua orang menjadi gila dan mulai mengejar Zichen. Selain itu, mereka semua terbang. Dengan sangat cepat, mereka meninggalkan para pembudidaya nakal lainnya. Ledakan. Sebuah batu besar meledak, memperlihatkan sebuah kerangka di dalamnya. Di samping kerangka itu, ada beberapa kata kuno dan peta kuno yang akan segera tersebar. Berhentilah berkelahi. Kami menemukan teknik yang rusak. 399. Ada riak kecil di pasukan pemburu. Beberapa orang berhenti dan mendarat di kerangka di bawah. Itu adalah kerangka manusia yang telah berada di sana selama bertahun-tahun. Saat gelombang energi menyapu, kerangka itu berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Hanya kata-kata kuno dan peta kuno yang tersisa, tetapi kata-kata kuno itu hampir usang, dan peta kuno itu tidak dapat dilihat dengan jelas. Apa ini? Peta kuno. Mungkinkah itu peta harta karun? Beberapa orang berjongkok dan mengamati dengan saksama. Pada saat yang sama, mereka menanamkan peta kuno itu dalam pikiran mereka. Peta kuno itu hampir hancur, dan akan hancur hanya dengan satu gerakan, jadi tidak ada yang menyentuhnya. Setelah mencetak peta, mereka melihat kata-kata kuno itu lagi, tetapi semuanya adalah kata-kata kuno yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Ini seharusnya menjadi harta karun, dan ini milik daerah ini. Lihat di sini, bukankah ini terlihat sangat mirip dengan tempat yang kita lewati sebelumnya? Yufei menunjuk ke suatu tempat di peta dan berkata, Ya, memang terlihat mirip. Mungkinkah ini benar-benar harta karun daerah ini? Bukankah kita akan kaya kalau begitu? Kemungkinan besar itu adalah tempat warisan yang sebenarnya. Beberapa orang berbicara sekaligus, dan setelah beberapa saat, mereka berbicara tentang makam suci, dan mereka semua sangat gembira. Apa yang masih kau lakukan di sini? Cepat dan bawa Tuhan kembali. Ayo kita cari harta karun dan warisannya. Benar sekali. Dibandingkan dengan peta harta karun, seorang Zichen tidak ada apa-apanya. Semua orang tersadar dan kemudian mengejar ke depan. Tentu saja, Yufei menahan diri dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Tidak lama kemudian, para pembudidaya kembali satu per satu. Setelah melihat peta kuno, ekspresi mereka berubah. Peng! Dengan ledakan energi, peta kuno dan kata-kata kuno itu menghilang, berubah menjadi debu. Mereka hanya mengingat peta kuno itu dan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata kuno itu karena tidak ada yang bisa mengenalinya, jadi tidak ada yang peduli dengan apa yang tertulis. Panggil semua orang kembali. Ayo kita cari warisannya. Sekelompok kultifator berbicara, lalu lebih banyak orang pergi mencari rekan mereka. Ketika Zichen menyadari bahwa semakin sedikit orang yang mengejarnya, dia tahu bahwa rencananya berhasil. Tepat saat dia mengubah penampilannya dan berbalik, dia mendengar satu demi satu rumor. Orang-orang dari beberapa pasukan besar tampaknya telah membuat penemuan besar dan sekarang akan mencari harta karun. Mereka tampaknya telah memperoleh peta kuno. Ada banyak warisan yang tercatat di dalamnya. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Cukup banyak orang yang mencari jejak mereka. Namun, semuanya tampaknya telah menguap dari area ini. Tidak ada jejak mereka. Bagaimana? Saat Zichen kembali, orang-orang dari pavilion bulan dan biksu baik jahat sudah menunggunya. Mereka semua masuk. Zichen, kau terlalu kejam. Itu berarti puluhan nyawa melayang. Zichen tersenyum, tetapi ekspresinya agak garang. Umat Buddha sangat memperhatikan karma. Dalam kata-kata biksu ini, ini adalah karma masa lalu. Mereka sendiri yang harus disalahkan. Biksu itu tidak memperhatikan Zichen. Dia hanya melafalkan nama Buddha dan berkata, Amitabha, Amitabha. Wajahnya penuh dengan belas kasih. Kalian tetaplah di sini dan jangan biarkan siapapun mendekat. Zichen memperingatkan mereka lagi. Setelah mereka menganggup, Zichen berbalik dan pergi. Kali ini, Zichen pergi mencari kekuatan besar lainnya. Kekuatan-kekuatan besar ini telah lama terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok adalah anti-Chen, dan yang lainnya adalah Bao-Chen. Zichen, mengapa kamu ada di sini? Jika dia ingin berbicara dengan kekuatan besar, dia tentu harus menemukan monster-monster itu. Zichen adalah orang pertama yang menemukan Liu-Chen. Saya punya peluang bagus untuk kalian. Apakah kalian punya cara untuk menghubungi mereka? Zichen langsung ke intinya. Kesempatan besar. Kesempatan apa? Tanya Liu-Chen penasaran. Warisan tertinggi yang lengkap. Begitu Anda mendapatkannya, kekuatan keseluruhan keluarga Liu pasti akan meningkat beberapa tingkat. Benarkah? Mata Liu-Chen berbinar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Tapi kau harus menemukannya. Ini tempat yang sangat aneh. Warisannya tidak sama-sama sekali. Itu semua tergantung pada orangnya. Baiklah, aku pergi sekarang. Setelah mendengar kata-kata Zichen, Liu-Chen berbalik dan pergi. Dia harus mengakui bahwa dia sangat efisien. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah mengumpulkan semua orang jenius. Liu-Bo, Wang Xi, Wang Qiong, Zhang Hao Tian, Saudara Qin, dan hampir semua jenius ada di sana. Zichen, ku dengar kau punya peluang besar untuk kami. Kenapa? Apa kau mendapat beberapa keuntungan setelah diburu? Para jenius itu sangat akrab dengan Zichen. Begitu mereka muncul, mereka mulai bercanda. Seperti yang diharapkan dari para jenius. Kau benar-benar pintar. Aku hanya mendapatkan kesempatan besar ini karena aku diburu. Zichen tersenyum. Kalau begitu, katakan pada kami, apa itu? Para jenius itu tertarik dan maju ke depan. Baru-baru ini, kami mendengar bahwa pasukan musuh menemukan peta kuno. Tampaknya ada warisan di dalamnya. Kau tidak akan memberitahu kami tentang ini, kan? Iya, kau tidak akan meminta kami ikut denganmu untuk menghadapi kekuatan lain, kan? Beberapa dari mereka berkata setengah bercanda. Itu ada hubungannya dengan ini, tapi sebelum itu, aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Minta semua ahli Anda untuk menutup area dalam radius 100 mil. Jangan biarkan siapapun masuk, kata Zichen. Mengapa? Karena aku ingin agar pasukan besar itu bisa mendapatkan warisan dengan lancar. Sorot mata Zichen berkilat dingin. Apa? Para jenius itu terkejut. Warisan itu benar-benar ada hubungannya denganmu. Tentu saja, aku yang membuatnya sendiri. Aku juga menulis karakter kuno itu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Siapa yang akan terlibat? Zichen memberitahu mereka yang sebenarnya. Ekspresi para jenius berubah. Pada saat ini, Zichen mengirimkan suaranya dan memberitahu mereka segalanya. Zichen tidak perlu menyembunyikan apapun dari mereka. Apa? Ternyata ada tempat ajaib yang memiliki berbagai macam warisan. Bahkan Wang Kiong pun terkejut. Benar sekali. Warisan Suku Petir, Warisan Sekte Buddha, dan Warisan Pavilion Cahaya Bulan. Kami pergi ke sana dalam tiga gelombang dan memperoleh tiga warisan. Seharusnya ada warisan yang tak terbatas di sana. Kamu tidak perlu khawatir tentang warisan yang diperoleh orang lain. Selama potensimu cukup tinggi, tempat itu akan menjadi tanah warisan yang dibuat khusus. Tentu saja, prasyaratnya adalah kalian tidak merampas satu sama lain. Zichen memperingatkan. Setelah mengalami kekalahan sekali, dia telah belajar dari kesalahannya. Para pewaris itu tampaknya bukan pewaris sisa. Seolah-olah mereka memiliki pikiran yang nyata. Terlalu banyak ketidakpastian dalam merebut warisan. Ingat, setelah mendapatkan warisan, berbaliklah dan pergi. Jangan terus maju. Diagram Taiji itu adalah jalan buntu. Zichen memperingatkan lagi. Semua jenius yang mengerikan menganggup dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka satu demi satu. Namun, masing-masing dari mereka mendesah dalam hati. Zichen memang telah memasang perangkap besar agar semua orang bisa jatuh ke dalamnya. Jika semuanya salah, semua kekuatan akan musnah. Ukulan terhadap kekuatan utama tidak akan terbayangkan. Tidak ada berita dari keluarga Zhu. Mereka pasti telah pergi bersama pasukan besar. Namun, mereka mungkin tidak akan mengira bahwa itu adalah jebakan besar. Para jenius merasa kasihan pada keluarga Zhu. Mereka merasa kasihan pada Zhu Zichong. Baiklah, tutup tempat ini. Saat mereka mendapatkan warisan sepenuhnya, aku akan mengirim seseorang untuk memberi tahu kalian. Kalian bisa kembali saat itu. Pada akhirnya, Zichen pergi. Setelah kembali ke area itu lagi dan memastikan tidak ada seorangpun yang masuk. Semua orang menunggu dengan sabar. Butuh waktu setidaknya sebulan bagi pasukan besar untuk mendapatkan warisan. Selama bulan ini, mereka harus menunggu. Selama periode ini, Zichen telah memahami avatar arhat. Harus diakui bahwa pemuda petir itu telah meningkat lagi. Meskipun dia masih bisa memahami dua avatar, dia tidak lagi tidak berdaya seperti sebelumnya. Mereka bisa menggunakan keterampilan tempur. Meskipun mereka hanya bisa menampilkan 10% dari kekuatan tempur Zichen, mereka tidak bisa memainkan peran mendasar. Dari kekuatan tempur 0 hingga kekuatan tempur 10%, semuanya adalah awal yang baik. Ledakan. Dua avatar Zichen menunjukkan keterampilan bertarung satu demi satu, membuat suara keras. Hal ini membuat biksu itu tidak senang. Dia adalah seorang murid Buddha dan memahami avatar arhat pada saat yang sama dengan Zichen. Pada akhirnya, pencapaiannya tidak setinggi Zichen, yang membuatnya sangat tidak senang. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, biksu itu akan berteriak keras dan menggunakan mantra enam suku kata. Ia mengaku bahwa ia memahami, tetapi sebenarnya, itu lebih untuk merangsang Zichen. Selama periode ini, Zichen telah memahami mantra enam suku kata berkali-kali, tetapi dia tetap tidak membuat kemajuan apapun. Si kecil, masuklah ke dalam dan lihatlah. Zichen mendesak si kera iblis. Kera iblis yang putus asa karena keempat wanita itu, langsung bersemangat saat mendengar kata-kata Zichen. Ia mencicit dan berubah menjadi cahaya hitam, berlari ke kedalaman. Adapun rute tepatnya, ia telah mengingatnya. Kecil sekali, bisakah ia melakukannya? Ia, bagaimana kalau ketahuan? Keempat wanita itu penuh simpati. Zichen tidak menjawab, tetapi dia merasa jijik. Adegan ketika si kecil hampir menakuti dia dan tetua Hiroshi sampai mati hari itu masih terbayang jelas di benaknya. Siapapun bisa mendapat masalah di sini, tetapi itu tidak akan terjadi. Tak lama kemudian, si kecil berlari keluar dan memberi isyarat kepada Zichen, lalu mencicit. Maksudmu, mereka belum mendapat warisan, dan ada konflik kecil. Cekek-cerek, si kera iblis mengangguk senang. Guai kecil, kemarilah, kakak. Guai kecil, kamu sudah bekerja keras. Kemarilah. Mereka memberi nama pada si kecil dan melambaikan tangan padanya. Si kecil ketakutan hingga menggigil dan terbang ke pelukan Zichen. Suara mendesing. Tangan Zichen melesat bagai kilat, meraih si kera iblis dan melemparkannya. Hari itu ketika si kecil membenamkan dirinya dalam pelukannya dan menyebabkan banyak pasang tangan seperti batu giyok mengulurkan tangan kepadanya, Zichen tidak melupakan kejadian memalukan itu. Sebulan berlalu dengan cepat, Wang Kiong dan yang lainnya telah mengatur segalanya dengan baik. Sejauh ini, tidak ada kultifator nakal yang mendekati tempat ini. Selama periode ini, kera iblis masuk beberapa kali untuk menyampaikan berita terbaru kepada Zichen. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Jika sengaja disembunyikan, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Beberapa hari kemudian, si kera iblis datang lagi. Kali ini, ia membawa kabar baik. Mereka telah memperoleh warisan dan memasuki kedalaman. Anak kecil, bagus sekali. Zichen memuji. Ia menoleh ke Biksu dan berkata, Biksu, pergi dan beritahu yang lain bahwa mereka bisa datang sekarang. Biksu itu tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tidak punya pendapat tentang masalah ini. Dia berbalik dan pergi. Yang lain juga bersikap seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Di sisi lain, wajah Yue, er penuh dengan rasa bersalah. Dia tahu sedikit tentang dendam antara Zichen dan pasukan utama. Sekarang Zichen ingin membunuh seseorang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia merasa bersalah ketika dia ingat bahwa dialah yang mengingatkannya. 400. Hanya dalam waktu sebulan, beberapa kekuatan besar telah memperoleh warisan yang sangat kuat. Mereka semua sangat gembira. Seperti yang diharapkan, ini adalah tanah yang penuh harta karun. Jika kita membawa kembali warisan-warisan itu, setidaknya kekuatan kita akan meningkat. Keluarga Li kita juga sama. Warisan yang kita peroleh sangat luar biasa. Kali ini, kita tidak akan membuat kesalahan apapun. Berbagai kekuatan itu semua gembira. Para ahli bahkan bercanda, dapat dilihat betapa luar biasanya warisan yang mereka peroleh. Begitu kita meninggalkan tempat ini, Zichen pasti akan mati jika kita bergandengan tangan. Benar sekali. Dengan keluarga Zhu dan keluarga geng, kita akan memiliki enam senjata pil. Membunuh Zichen tidak akan menjadi masalah. Bahkan setelah mendapatkan warisan, mereka tidak lupa membunuh Zichen. Zichen adalah ancaman yang terlalu besar. Sekarang setelah mereka memiliki enam senjata pil, Zichen pasti akan mati. Perilaku Zichen terlalu arogan. Keluarga Zhu sudah lama tidak bisa mentolerirnya. Kami membantunya, kata salah satu ahli keluarga Zhu. Benar sekali. Kata-kata saudara Zhu masuk akal. Kita membantu orang-orang. Momong-momong, peta kuno itu seharusnya belum selesai, kan? Ya, masih ada jalan yang bisa kita tempuh. Masih ada lagi. Ahli dari keluarga Zhu terkejut. Kita telah memperoleh warisan ahli seperti itu, tetapi kita masih belum mencapai akhir. Mungkinkah peta kuno ini adalah inti dari tanah pemakaman suci? Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan napasnya menjadi terengah-engah. Mungkinkah itu warisan dari tanah pemakaman suci? Kata-katanya menimbulkan ribuan riak. Ekspresi semua pakar berubah. Ayo pergi dan lihat. Jika itu benar-benar warisan dari tanah pemakaman suci, maka kita akan benar-benar kaya. Kita akan dapat memimpin keluarga kita untuk menjadi penguasa benua surga bela diri. Semua mata para ahli berbinar. Mereka dipenuhi dengan berbagai macam fantasi. Kemudian, mereka membawa keluarga mereka ke langit sekali lagi. Setelah memasuki saluran pelangi, ekspresi mereka menjadi lebih bersemangat. Kini, mereka semua seperti disuntik darah ayam. Hati mereka dipenuhi kerinduan yang indah. Tak seorang pun dari mereka memperhatikan lelaki kecil berkulit gelap seukuran kepalan tangan di belakang mereka. Ini adalah saluran pelangi. Sama seperti yang biasa kita masuki. Sangat mungkin bahwa ini adalah tempat pemakaman terakhir para orang suci, sekaligus lokasi warisan para orang suci. Selain itu, ini adalah dunia di dalam dunia. Jelas, hal-hal di kedalaman terowongan itu luar biasa. Kelompok ahli itu berjalan cepat melewati lorong berwarna-warni itu dengan penuh semangat. Kemudian, mereka melihat diagram Teji. Dua energi ekstrim itu memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi. Mereka seperti bilah tajam, memancarkan suara nyaring. Ekspresi semua orang berubah. Mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Inilah akhirnya. Mungkinkah warisan sang santo berada di balik diagram Teji? Bagaimana kita bisa melewati niat membunuh yang begitu kuat? Tidak mungkin kita bisa menerobosnya. Bahkan jika seorang leluhur datang ke sini, mereka pasti akan mati, apalagi kita. Semua orang terdiam. Ekspresi gembira mereka menjadi jauh lebih tenang, seolah-olah mereka telah disiram air es. Tidak seorang pun dapat melewati niat membunuh yang mengerikan seperti itu. Bahkan jika mereka memiliki warisan seorang sein, mereka tidak akan ditakdirkan untuk memilikinya. Di mana peta kuno itu? Apakah ada peta yang bisa memandu kita? Seseorang bereaksi dan bertanya dengan suara keras. Ya, peta kuno. Banyak orang di udara mengangguk. Memang, setelah membandingkannya dengan peta kuno, mereka menemukan sesuatu. Jalan yang benar sebenarnya adalah dua mata yin yang... Benar sekali. Lihat, kedua mata yin yang itu, bukankah tampak seperti lorong? Setelah membandingkannya dengan peta kuno, semua orang melihat mata yin yang lagi. Memang, mereka menemukan bahwa mata itu mirip dengan lorong. Tetapi bahkan jika kita tahu bahwa mata yin yang adalah lorong, bagaimana kita akan melewatinya? Dengan niat membunuh yang mengerikan seperti itu, bahkan seorang leluhur tidak akan mampu mendekat. Semua orang khawatir lagi. Tepat saat itu, waktu bagi diagram Taiji untuk berputar telah habis. Niat membunuh menghilang dan diagram Taiji berhenti berputar. Itu berhenti. Itu benar-benar berhenti. Benar, ada dua lorong. Kita bisa masuk sekarang. Melihat dua lorong itu muncul, semua orang bersorak. Beberapa bahkan bersemangat untuk mencobanya. Namun pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang masuk. Semua yang hadir berada di udara. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Meskipun tidak banyak yang tahu tentang yin yang, mereka pernah mendengarnya. Ada dua lorong yin yang. Satu melambangkan kehidupan dan satu lagi melambangkan kematian. Dan anak panah itu menunjuk ke dua lorong. Ini jelas tidak masuk akal. Semua orang langsung menduga bahwa peta kuno itu mungkin palsu. Namun, dalam sekejap, dugaan itu terbantahkan. Jika itu palsu, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan warisan itu. Jalan yin yang, yang satu melambangkan kehidupan dan yang lainnya melambangkan kematian. Sekarang anak panah menunjuk ke keduanya, yang mana yang harus kita pilih. Semua orang khawatir. Mungkinkah keduanya adalah gerbang kehidupan? Dugaan ini tidak masuk akal. Jika keduanya adalah gerbang kehidupan, lalu apa gunanya diagram Taiji dan dua jenis energi ekstrim? Berdengung. Niat membunuh muncul lagi. Diagram Taiji berputar lagi. Semua orang masih tidak mengerti dan ragu-ragu. Tidak ada yang masuk dengan gegabuh. Tiba-tiba seseorang berkata, mungkinkah anak panah itu menunjuk pada keseimbangan yin yang? Ini adalah Zephyrus tingkat menengah yang memiliki sedikit pengetahuan tentang yin yang. Begitu suaranya jatuh, dia menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba, rasa puas muncul dari hati. Dan saat ini, memikirkannya lagi, mereka merasa itu masuk akal. Apa maksudmu? Beberapa pembangkit tenaga listrik Zephyrus bertanya bersamaan. Mereka seperti bayi yang penasaran. Seperti yang diketahui semua orang, lorong yin yang terbagi menjadi yin dan yang, hidup dan mati. Lorong ini disebut gerbang yin yang kehidupan dan kematian. Terkadang disebut sebagai kehidupan yang dan kematian yin, dan terkadang disebut kematian yang dan kehidupan yin. Lorong ini terus berubah. Zephyrus tingkat menengah membuka mulutnya dan memberi tahu mereka apa yang diketahuinya. Semua yang lain mengangguk, tampak seolah baru saja tercerahkan, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Dalam keadaan normal, saat lorong ini muncul, kita harus memilih satu. Ini adalah pertaruhan hidup dan keberuntungan. Selain itu, kita tidak punya pilihan lain. Tepat ketika semua orang mengangguk lagi, Zephyrus tingkat menengah mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan keras, tapi, ini hanya situasi umum, hanya situasi normal, bukan situasi khusus sekarang. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Peta itu menunjuk ke dua lorong. Saat ini, ada dua penjelasan dan dua situasi. Penjelasan pertama adalah bahwa peta itu palsu. Seseorang menipu kita dan mengirim kita ke kematian. Begitu kata-kata Zephyrus tingkat menengah keluar, tawa pun meledak, suasana tegang pun meredah. Jika benar-benar untuk menipu kita, kita tidak akan mendapatkan warisan. Iya, itu peta kuno dan kata-kata kuno. Bagaimana orang-orang kuno tahu bahwa kita akan datang? Mengapa mereka menipu kita? Tidak mungkin menipu kita. Orang kuno ini pasti sudah merasakan bahwa tidak banyak lagi kehidupan yang tersisa dan sengaja meninggalkan peta kuno itu, menunggu orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan warisan. Banyak orang yang membicarakannya. Sebelum mereka mendapatkan warisan, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa itu adalah penipuan. Iya, apa yang dikatakan semua orang sangat masuk akal. Jadi, ada situasi kedua. Zephyrus tingkat menengah berbicara lagi. Bagaimana situasinya? Cepat katakan, jangan membuat kami penasaran. Seseorang mendesak. Situasi kedua adalah koeksistensi Yin dan Yang. Alasan mengapa hal itu menunjuk pada dua lorong adalah karena jika kita masuk, kita harus memasuki kedua lorong tersebut pada saat yang sama untuk mencapai keseimbangan Yin dan Yang. Itulah cara hidup. Zephyrus tingkat menengah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tampak sangat percaya diri. Iya, analisisnya masuk akal. Hanya ketika Yin dan Yang seimbang, keduanya dapat hidup berdampingan. Seperti yang diharapkan dari Saint Burial Ground. Ada misteri seperti itu. Jika kita tidak mendapatkan rute yang tepat dan hanya menebak, kita tentu akan mati jika memasuki salah satu lorong. Begitu kalimat ini keluar, semua orang menganggup dan setuju. Pada saat ini, peta Yin yang berhenti beroperasi lagi. Niat membunuh yang tak tertandingi menghilang, dan lorong Yin yang muncul kembali. Sekarang dengarkan perintahku. Dua orang masuk dulu dan lihat apa yang terjadi. Zephyrus berbicara dengan suara yang kuat. Jelas, dia tidak sepenuhnya tenang. Setelah itu, keduanya melesat ke lorong Yin yang. Sosok mereka menghilang begitu mereka menyentuh lorong itu. Seolah-olah mereka berjalan ke dunia lain. Tak ada suara dan mereka menghilang begitu saja. Mereka pasti telah memasuki dunia lain. Ini adalah dunia di dalam dunia. Ini adalah tempat pemakaman terakhir seorang santo. Tentu saja, ini luar biasa. Setelah keduanya menghilang, semua orang semakin yakin. Semuanya, jangan panik. Masuklah berdua-dua. Kita harus menyeimbangkan Yin dan Yang agar keduanya bisa hidup berdampingan. Setelah Zichen mendengar ini melalui lorong berwarna-warni, seringai muncul di sudut mulutnya. Ini adalah tujuan utamanya. Hal itu membuat orang berpikir tentang keseimbangan Yin dan Yang, koeksistensi Yin dan Yang. Tentu saja, gerakan ini juga dipraktikannya. Hampir setiap kali dalam mempelajari Yin dan Yang, keseimbangan Yin dan Yang akan disebutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah jumlah orang diatur, semuanya menjadi sederhana. Zephyrus bergerak dan bergegas kedua lorong seperti seberkas cahaya. Dia takut akan tertinggal satu langkah dari yang lain. Setelah jumlah orang didistribusikan, sayangnya, masih ada satu orang lagi. Kau tinggallah di sini dan tunggu. Orang terakhir itu tentu saja berada di tahap awal Zephyrus. Dia tertinggal tanpa daya. Dia hanya bisa menyaksikan yang lain memasuki lorong untuk menemukan warisan sang santo. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, seluruh Zephyrus menyerbu ke lorong. Pada saat ini, Zephyrus muncul dengan seringai di wajahnya. Mendengar suara langkah kaki itu, raut wajah Zephyrus yang masih dalam tahap awal berubah. Ia berbalik dan melihat Zephyrus. Ia berseru. Zephyrus, itu kau. Kau juga di sini. Kau telah mengikuti kami. Mengikutimu. Aku sudah lama menunggumu di sini. Zichen menyeringai. Matanya berkilat dingin. Apa maksudmu? Zephyrus yang masih tahap awal tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Peta kuno itu digambar olehku. Menurutmu apa maksudku? Kau, Zephyrus tahap awal menunjukkan wajah terkejut. Dia begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Zichen dengan cepat melangkah maju dan memutar leher pihak lain. Apakah lorong ketiga akan muncul? Zichen penuh dengan harapan. Ledakan. Pada saat ini, fluktuasi energi muncul dari dua lorong. Tampaknya pertempuran sedang berlangsung. Bersenandung. Diagram Taichi juga bergetar saat ini. Cahaya berwarna-warni muncul dari udara tipis dan akhirnya berubah menjadi pintu cahaya, muncul di tengah diagram Taichi. Benar-benar ada jalan ketiga. Orang-orang di pavilion Guangyue membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Biksu yang datang kemudian juga terkejut. Kemunculan pintu cahaya itu mengejutkan semua orang. Kemudian, semua orang menjadi sangat gembira. Jelas, ada harapan untuk mendapatkan warisan sang santo. Jepang. Semoga. 60. Terima kasih.